Anak pendekar jilid 18. Selanjutnya Beng Hoa mengira akan, langsung membicarakan persoalan Kong Tong Pei, ternyata Teng King Tian bertanya soal lain, kecuali itu, aku ingin bicara tentang urusan kalian kakak beradik. Menurut pendapatku, karena pelajaran adikmu baru dasar, bagaimana kalau beberapa tahun lagi baru kau membawanya pulang? Ayahmu juga tidak ingin supaya dia lekas pulang bukan? Ayah menyuruh aku menengok adik, kini kami sudah bertemu, aku akan melaporkan hal ini kepada beliau, yakin hatinya akan tenteram juga. Adik yang memperoleh didikan langsung dari Chiang Bun, sungguh melegakan hati. Baiklah, kau boleh menetap sebulan di sini, dari sini boleh langsung kau pergi ke Kong Tong San. Bangkit semangat Beng Hoa, dia mendapat firasat seperti ada kejadian apa, lekas dia bertanya, Chiang Bun menyuruh aku pergi ke Kong Tong, apakah lantaran persoalan Sam Suhu? Betul, sekarang akan ku jelaskan arti dari pemberian kotak sutra Chiang Bun Jin Kong Tong Pei kepadaku, perlahan Teng King Tian membuka tutup kotak sutra itu, lalu mengambil sepucuk surat, katanya pula, inilah surat rahasia Tong Chin Chu kepadaku, kau juga boleh membacanya. Karena surat pribadi maka Beng Hoa berkata, mohon Chiang Bun menjelaskan isinya saja kepadaku. Apa yang tertulis di sini kau boleh tahu seluruhnya. Tapi surat ini memang panjang lebar, biarlah ku jelaskan saja lebih singkat untuk menyingkat waktu. Tong Chin Chu menetapkan pada permulaan bulan 3 nanti akan mengadakan pertemuan besar anggota Kong Tong Pei, usianya sudah 70 tahun, dalam pertemuan besar itu dia akan memilih ahli warisnya. Maka dia mengundangku untuk menjadi saksi. Pemilihan Chiang Bun Jin dari suatu aliran dibule menurut aturan. Memang harus mengundang para sesepuh atau pimpinan aliran lain untuk menyaksikan jalannya upacara. Tapi bagi aliran yang bersangkutan kejadian merupakan peristiwa penting, namun bagi orang luar tiada sangkut paum ya, undangan itu pun tak perlu dibuat heran. Beng Hoa melengak, tanyanya, apakah hanya soal itu saja jangan gelisah, hal itu hanya sebagai alasan belaka, ujar Teng. King Tian. Pertemuan besar itu bukan saja akan memilih ahli waris Chiang Bun Jin, sekaligus akan digunakan untuk mencuci bersih nama besar perguruan. Dalam suratnya Tong Chin Chu menjelaskan, kedua hal ini akan sekaligus dia bereskan, namun kedua hal ini mungkin akan menimbulkan kegolakan, maka di samping mengundangku sebagai saksi dia pun mohon aku membantu dia menegahkan keadilan. Mencuci bersih nama perguruan, Beng Hoa terkejut, maksudnya hendak menghadapi Sam Suhuku? Betul. Justru hal inilah yang membuatku serba susah, maka setelah kupikir-pikir, kurasa lebih baikkah saja yang mewakili aku. Sam Suhuku sejak lama sudah dipecat dan diusir dari perguruan, kenapa masih harus mencuci bersih nama baik perguruan segala? Kenapa bakal timbul kegolakan di saat memilih ahli waris Chiang Bun Jin, Tong Chin Chu tidak memberi penjelasan, tapi tentang soal kedua dia ada memberi keterangan. Memang sejak 30 tahun yang lalu gurumu sudah diusir dari perguruan. Tapi peristiwa itu sendiri sejauh ini belum pemah beres. Suhu sudah terima dihina dan dinista, mengasingkan diri dalam coklin, sengaja menghindari bentrokan dengan mereka. Sungguh aku tidak mengerti, kenapa bilang belum beres? Kenapa mereka masih tega menghina guruku, memaksanya hingga tiada tempat berpijak? Menurut keterangan Tong Chin Chu, keburukan keluarga pantang tersiar di luar, maka di waktu mengadili perkara gurumu dulu dia hanya menjatuhkan hukuman diusir dari perguruan, apa alasannya sejauh ini tak pemah diumumkan. Tapi konon setelah Sam Suhumu keluar dari Kong Tong P dia masih tetap berbuat tak senonoh. Maaf aku hanya meneruskan apa yang tertulis dalam surat itu, jangan kau kecil hati. Di samping itu para tiang lokong Tong P menuntut secara bulat, di saat memilih ahli waris Chiang Bun Jin, persoalan lama ini diungkit kembali dan dibereskan secara tuntas. Maka formalitasnya menggunakan istilah mencuci bersih nama baik perguruan untuk menjatuhkan hukuman setimpal kepada gurumu. Gusar Beng Hoa dibuatnya, katanya, itu berarti mereka hendak merenggut jiwa guruku. Ya, ku kira demikian. Sebetulnya dosa apakah yang pernah dilakukan oleh suhu peristiwa itu sendiri sampai sekarang masih terselubung? Belum. Jelas, terus terang saat ini aku belum berani memberikan pandanganku, sikapnya seperti berat untuk memberikan penjelasan. Beng Hoa teringat apa yang dilontarkan Tong Chin Chu dalam suratnya, keburukan keluarga pantang tersiar di luar, maka dia berbatin, apakah suhu pernah melakukan perbuatan yang memalukan? Tidak, tidak mungkin, Sam Suhu pasti bukan manusia seperti yang mereka tuturkan. Walau aku tidak tahu liku-liku persoalannya tapi aku percaya Suhu pasti difitnah. Tapi karena terbayang oleh istilah keburukan keluarga, sebagai seorang murid tak berani Beng Hoa mencari tahu keburukan apa yang pemah dilakukan gurunya. Agaknya Teng King Tian juga serba susah, susah memutuskan, apakah peristiwa itu harus dia jelaskan kepada Beng Hoa, tapi akhirnya dia berkata, Kalau kau ingin tahu biar nanti ku jelaskan. Sekarang ku bicarakan dulu persoalan lain. Persoalan apa? Menurut Tong Chin Chu, dia sudah mendapat kabar bahwa Kim Tai Hiap sudah siap menjadi penengah untuk membela gurumu. Beng Hoa terbeliak girang, serunya, kalau Kim Tai Hiap mau turun tangan, urusan pasti dapat diselesaikan secara adil. Tiba-tiba Teng King Tian menghela nafas, katanya, jangan keburu senang, ku kira urusan bakal berkepanjangan. Kenapa? Setelah tahu akan berita ini, pihak Kong Tong Pei amat marah, mereka tidak senang karena Kim Tai Hiap melindungi murid murtad mereka. Maka Tong Chin Chu menariku untuk ikut campur dalam persoalan ini. Beng Hoa menyeringai dingin, katanya, apa tidak terlalu muluk pikiran mereka, bukankah maksudnya supaya kau berhadapan dengan Kim Tai Hiap? Maaf, usiaku masih muda pengalaman cetek, entah guruku melanggar aturan apa. Tapi menurut pendapatku, kalau Kim Tai Hiap mau menampilkan diri membela guruku, pasti beliau sudah tahu bahwa dalam peristiwa ini guruku di pihak yang dirugikan. Ya, dengan gurumu aku memang tidak kenal, namun aku tahu jelas watak dan sepak terjang Kim Tai Hiap. Kalau Kim Tai Hiap percaya kepada gurumu, kenapa aku harus mencurigainya? Tapi, tapi, tapi apa? Aku tak boleh percaya tuduhan Kong Tong saja, dan membantu mereka menghadapi Kim Tai Hiap. Sebelum duduk persoalannya terbongkar, aku tak boleh berat sebelah, membantu Kim Tai Hiap dan gurumu menggempur mereka. Sebetulnya aku tidak ingin ikut campur, tapi perkembangan situasi menyudutkan aku sehingga terpaksa turun tangan. Pertama, karena aku tidak suka melihat timbulannya pergolakan di buling, bila pihak Kong Tong Pei tidak mau mengalah situasi pasti akan tegang dan sukar di lerai. Kedua, Tong Chin Chu Sudi membeber keburukan keluarganya kepadaku, percaya. Bahwa aku akan menegahkan keadilan untuk mereka, bisakah aku berpeluk tangan? Tapi sebagai Chiang Bun Jin Tian San Pei, aku jadi serba salah, maka setelah kupikir-pikir, terpaksa mohon bantuanmu untuk mewakili aku. Bagi Wampu tugas ini ada dua tujuan, urusan dinas juga urusan pribadi. Tapi sebagai murid Sam Suhu kalau aku menjadi penengahku kira tidak leluasa. Walau aku tampil sebagai murid angkatian sampai mewakili dirimu, tapi siapapun sudah tahu pihak lawan mereka adalah guruku. Dalam bulim mungkin belum pemah ada seorang murid menjadi penengah dari perkara gurunya. Apa yang kau khawatirkan ini juga sudah kupikirkan, akan kuajarkan kepadamu bagaimana kau harus bertindak. Tapi sekarang belum kupikirkan langkah bagaimana yang harus kau lakukan. Untung masih ada waktu sebulan, biar ku jelaskan menjelang kau berangkat saja. Dalam sebulan itu Beng Hoa membuat catatan pelajaran Bu Beng Kiam Hoa dan diserahkan kepada Teng King Tian. Teng King Tian juga menyerahkan terjemahan ajaran silat persia itu kepada Beng Hoa serta mendiskusikan bersama. Karena seluruh perhatian ditujukan mendalami pelajaran silat tinggi, maka banyak persoalan yang merisaukan dilupakan olehnya. Selama sebulan ini Teng King Tian tidak pernah menyinggung persoalan Sam Suhunya, tapi persoalan ini masih menjadi bayangan gelap dalam sandubarinya. Waktu berlatih memang bisa dia melupakan hal-hal lain yang merisaukan, namun di luar itu, tak bisa tidak dia tidak mencari jalan pemecahannya. Seng waktu berjalan amat cepat, tahu-tahu sebulan sudah lewat, luka-luka leng pingji dan Santala sudah sembuh. Selama sebulan ini, Santala malah belajar silat dengan rajin. Mereka sudah siap pulang bersama Beng Hoa, tujuan Beng Hoa ke Kongtong San, harus melewati dari arah sewaktu datang, sekalian dia bisa mengantar mereka sampai di rumah. Walau bukan perjalanan dekat, namun waktu masih tiga bulan, Beng Hoa masih sempat hadir dalam pertemuan besar Kongtong Pei. Sebelum berangkat Teng King Tian menyerahkan kotak sutra itu kepada Beng Hoa, katanya, Aku tahu kau tidak suka mendengar caci maki kotor orang lain terhadap gurumu. Tapi kali ini kau harus mewakili aku menjadi tamu pihak Kongtong Pei, hadir dalam pertemuan untuk mencuci bersih perguruan mereka, Jikalau kau sendiri tidak tahu seluk-beluk persoalannya, pasti sukar kau menghadapi mereka, hati dan perasaanmu juga takkan tenteram. Maka setelah ku pertimbangkan, ku putuskan biarlah kau tahu bagaimana komentar orang lain tentang gurumu. Dalam kotak ini ada suratong cincu untukku, dia amat jelas menceritakan persoalan yang menyangkut ke gurumu, Kecuali itu ku cantumkan pula pemirtaanku sebagai bahan tambahan. Boleh kau melihatnya, setelah itu baru akan ku rundingkan langkah selanjutnya dengan kau. Lipatan kertas surat itu cukup tebal, ada puluhan lembar. Sepenuh perhatian Beng Hoa membaca dan membacanya hingga Fajar menyingsing baru dia selesai membaca, makin dibaca makin mengejutkan. Kejadian sudah 18 tahun yang lalu. Chiang Bun Jin Kong Tong Pei waktu itu bukan Tong Chin Chu tapi Su Heng Tong Chin Chu yaitu guru Tan K.H.U. Seng yang bergelar Tong Biao Chin Chin. Kong Tong Pei memeluk aliran Taoisme, tapi tidak sedikit murid freman dalam perguruan besar ini. Tong Biao Chin Chin masih punya tiga sute, urutannya yaitu Tong Chin Chu, Tong Hian Chu dan Tong Bing Chu. Kecuali Tong Bing Chu yang sejak kecil memang sudah menjadi tosu, Tong Hian Chu dan Tong Chin Chu pernah kawin dan punya keluarga, setelah setengah bayar baru mereka menjadi tosu. Sam Suhu Beng Hoa yaitu Tan K.H.U. Seng adalah bayi buangan yang tidak diketahui ayah bundanya, sejak kecil diadi asuh dan dibesarkan oleh gurunya, Tong Biao Chin Chin. Tan K.H.U. Seng memang punya bakat belajar silat, di bawah petunjuk cermat Tong Biao Chin Chin, meski usianya masih muda, namun kungfu perguruannya sudah berhasil dikuasai dengan baik, malah patah tumbuh hilang bergant, disamping ilmu silat diakembangkan dengan baik, tidak sedikit pula hasil ciptaannya sendiri. Sesama saudara perguruan jelas tidak sedikit yang mengaku kalah kepadanya, malah para susok yang lebih unggul setingkat secara diam-diam juga mengakui keunggulan anak muda ini. Bukan saja kalangan perguruan sendiri mengakuinya secara mutlak sebagai tunas harapan Kong Tong Pei, sesepuh aliran lain pun memujinya sebagai tunas muda yang jarang ditemukan selama ratusan tahun belakangan ini. Punya murid sepandai sebaik ini, tentu saja Tong Biao Chin Chin amat sayang kepadanya, sayangnya melebih anak kandung sendiri. Dalam Kong Tong Pei ada pula seorang tunas harapan, yaitu putera Tong Hian Chu. Waktu preman dulu Tong Hian Chu Si Ho be mama tunggal Go An, puteranya be mama Holok. Usia Holok lebih tua dari Tan Kha Useng, walau kungfunya bukan tandingan Tan Kha Useng tapi dia pun pemuda terampil yang pandai bekerja, seorang pembantu Chiang Bun Jin yang diandalkan. Sering para saudara seperguan mereka kasak kusuk, ahli waris Chiang Bun Jin kelak, kalau bukan Tan Kha Useng pasti Holok. Atau paling tidak mereka sebagai salah seorang calon Chiang Bun Jin karena Sute Tong Biao Chin Chin masih boleh juga mencalonkan diri mengingat usia mereka belum tua. Tapi siapapun tak pemah menduga, pemiat tak terjadi suatu peristiwa yang amat mengejutkan, peristiwa yang sampai sekarang belum tersingkap rahasianya. Usia Tan Kha Useng sudah 20, tapi belum menikah, usia Holok lebih tua, namun dia sudah punya calon istri. Calon istrinya adalah Patri Tunggal Bohit Heng yang bergelar Tiong Chiu Tai Hiap yang menetap di Bici daerah Siam Sai Utara. Nama besar Bohit Heng amat disegani di lima provinsi utara, dermawan dan suka menolong pihak lemah. Putrinya yang tunggal. Berparas cantik jelita, kungfunya tinggi, entah berapa banyak jago-jago muda dalam bulim yang pernah meminangnya, namun pilihan Bohit Heng jatuh kepada Holok. Soalnya dia harus memberi muka kepada Tong Biao Chin Chin. Pada waktu Bohit Heng merayakan ulang tahunnya yang kelima puluh tahun, sengaja Tong Biao Chin Chin datang ke Bici dan langsung bicara soal jodoh murid keponakannya. Belakangan ada orang membocorkan rahasia, katanya maksud Tong Biao Chin Chin semula hendak menjadi wali untuk meminang putri Bohit Heng untuk murid kesayangannya, tapi sutenya Tong Hian Chu justru minta bantuan Seng Su Heng untuk meminang putri orang untuk putera tunggalnya. Karena mengingat hubungan sesama saudara seperguruan, juga supaya hubungan Holok dengan Tan KHU Seng tidak kerenggang, terpaksa dia menerima permintaan Seng Sute. Apakah Tong Biao Chin Chin Pemah menyatakan maksud hatinya semula kepada orang lain, siapapun tidak tahu. Sayang dalam usia 53 Bohit Heng jatuh sakit lantas meninggal dunia, padahal kekungfunya tinggi sepantasnya tak mungkin dia mati dalam usia semuda itu. Maka timbul banyak dugaan setelah kematiannya, ada yang bilang dia terserang penyakit jantung, ada pula yang bilang dia cowhawe Ejipmo waktu latihan, tapi ada juga yang bilang dia terbunuh oleh racun jahat musuhnya. Tapi tiada bukti, maka sanak familinya menganggap memang sudah takdir dia meninggal. Setelah Bohit Heng meninggal, Bohu Jin menjual seluruh harta benda peninggalan suaminya, siap pulang ke kampung halaman bersama putrinya. Nasib manusia memang di tangan Tuhan, entah karena terlampau sedih ditinggalkan suami atau sebelumnya memang dia sudah punya penyakit. Setelah menjual habis harta benda suaminya, sebelum menempuh perjalanan, dia pun mengikuti jejak suaminya berangkat ke alam bakar. Suami istri mati susul menyusul, maka keluarga Boh tinggal putri tunggalnya saja yang masih hidup. Mendapat kabar besannya meninggal maka Tong Hian Chu. Menyuruh putranya Holok pergi ke Bici menjemput calon istrinya pulang, setelah masa duka citanya berakhir, baru akan menikahkan mereka. Di antara sesama perguruan, hubungan Holok paling intim dengan Tan K. H. U. Seng, walau dalam pandangan orang banyak mereka dianggap calon saingan sebagai pewaris Chiang Bun Jin, namun kedua pemuda ini tetap berhukum tak pemah bersengketa dan tiada rasa sirik satu dengan yang lain, mereka bergaul seperti saudara kandung layaknya. Karena perjalanan jauh zaman itu tidak aman lagi untuk menjaga segala kemungkinan yang tidak diinginkan, apalagi nona Boh baru calon istrinya dan belum resmi menjadi istrinya, untuk menghindari omongan Iseng maka Holok mengajak Tan K. H. U. Seng. Sudah dua bulan mereka berangkat, dihitung jarak dan perjalanan, pantasnya mereka sudah pulang, tapi bukan saja tidak kelihatan bayangan mereka, juga tidak ada kabar berita. Karena Nich mengawatirkan keselamatan putranya, Peng Hian Chu sudah siap turun gunung menyusul ke Bici, tapi berita buruk telah sampai. Di sebuah biara bobrok di pegunungan ditemukan mayat putranya bersama tiga orang kacung keluarga Boh. Tan K. H. U. Seng dan nona Boh menghilang tak karuan jejaknya. Tempat kejadian musibah terletak tiga hari perjalanan dari Bici, kebetulan opas setempat kenal ketiga kacung keluarga Boh, maka keempat mayat itu dibawa pulang ke kota Bici. Keluarga Boh tiada sanak famili lagi di kota Bici, tapi banyak teman Boh It Heng semasa hidupnya, merekalah yang bergotong royong mengebumikan para korban dan mengirim berita kilat ke Kong Tong San Setiba Tong Hian Chu di kota Bici. Di bawah pengawasan penguasa setempat dan beberapa tokoh silat di kota itu, dia membongkar kuburan meriksa tulang para korban. Ketiga kacung itu sama mati tertusuk lehernya oleh pedang runcing tapi tubuh putranya terdapat banyak luka-luka, jelas sebelum ajal dia mati-matian bertarung dengan pembunuhnya. Setelah selesai memeriksa luka-luka yang menyebabkan kematian putranya, berubah buruk muka Tong Hian Chu. Di Bici dia tidak banyak bicara, hari itu juga jenazah putranya dibawa pulang, sebelum berangkat para penguasa yang berwenang mengurus pembunuhan ini disogok setumpuk uang, mohon supaya peristiwa ini tidak diperpanjang. Tentang pembalasan kematian putra dan menyelidiki siapa pembunuhnya, pihak Kong Tong San akan berusaha sendiri, penegak hukum kota itu dapat terhindar dari segala kesulitan, sudah tentu merasa mujur malah apalagi mereka sudah mendapat uang sogokan. Dari hasil pemeriksaan luka-luka di jenazah putranya, Pong Hian Chu mendapatkan putranya tewas oleh jurus Jit Sing Po Anguat, ilmu pedang yang sekaligus meninggalkan tujuh jalur luka di tubuh korbannya. Padahal Jit Sing Po Anguat paling sukar diyakinkan. Di antara tiga generasi murid-murid Kong Tong, dari yang paling tua sampai yang termudah hanya dua orang yang berhasil meyakinkan jurus Jit Sing Po Anguat orang pertama adalah Tong Bing Chu yang diakui sebagai jago kosen nomor satu dalam permainan ilmu pedang, seorang lain adalah murid keponakannya, yaitu Tan K.H.U. Seng Tong Hian Chu sendiri hanya mampu menusuk enam hiatolawan dalam satu jurus serangan, jelas dia masih kalah dibandingkan murid keponakannya. Tan K.H.U. Seng adalah murid to'a suhengnya yang paling dimanja dan disayang, karena itu waktu dibici, dihadapan orang luar dia tidak urarakan rasa curiganya. Menurut aturan bulim bila dalam perguruan terjadi sesuatu keburukan harus diselesaikan dengan hukum perguruan, orang luar tidak boleh turut campur. Layon anaknya langsung dia bawa pulang ke atas gunung serta melaporkan peristiwa tragis ini kepada Chiang Bun. Semula Tong Biao Chin Jin tak mau percaya bahwa murid kesayangannya tega melakukan perbuatan terkutuk membunuh saudara seperguruan sendiri, tapi bukti nyata, mau tak mau dia harus percaya akan kenyataan ini. Kalau Chiang Bun Jin juga curiga, adalah wajar kalau murid-murid kongtong yang lain seirama menuduh Tan K.H.U. Seng sebagai pembunuh holok. Kecurigaan mereka memang beralasan, kecuali jurus Jit Sing Po Anguat yang patut dicurigai itu, mereka juga menemukan apa sebab Tan K.H.U. Seng tega membunuh suhengnya. Pertama, nona boh canik jelita dan menggiurkan. Kedua, nona boh membawa seluruh miliknya pulang bersama calon suaminya, dan masih ada alasan ketiga yang lebih penting, holok adalah saingan pertama Tan K.H.U. Seng sebagai ahli waris Chiang Bun Jin. Di dalam surat Tong Chin Chu ada dijelaskan beberapa kecurigaan mereka pada waktu itu. Beng Hoa amat gelusar melihat tuduhan-tuduhan JTU. Maknya, orang-orang Kong Tong Pei temiata berjiwa sempit dan pikiran picik suhu dituduh sebagai bajingan perampas istri orang dan perampok harta benda. Tapi kejadian yang lebih membuatnya kaget dan marah, ada di belakang. Setelah pihak Kong Tong Pei bersuara bulat menuduh Tan K.H.U. Seng sebagai pembunuh, sudah tentu mereka berusaha mencari dan menangkapnya. Kira-kira dua bulan kemudian jejak Tan K.H.U. Seng masih tak diketahui, demikian pula tiada kabar berita Bos Yochia. Mereka mengira Tan K.H.U. Seng ketakutan setelah berbuat jahat, setelah memperoleh harta menculik gadis cantik lagi, tentu sudah lari ke tempat jauh dan menyembunyikan diri. Mana berani pulang menyerahkan diri? Kali ini mereka tidak menduga, bulan ketiga temiata Tan K.H.U. Seng pulang. Yang mengejutkan Beng Hoa adalah Tan K.H.U. Seng tidak mau berdebat atau membela diri atas segala tuduhan dan caci maki para susiok dan para saudara seperguruan yang lain, hanya satu permintaannya, mohon menghadap gurunya. Setelah menghadap gurunya, pemiata dia rela diusir dan dipecat sebagai murid Kong Tong Pei. Malah dia menulis sebuah pengakuan. Beng Hoa boleh tidak percaya kisah yang ditulis oleh Tong Biao Chin Jin, tapi surat pengakuan itu jelas dikenali sebagai gaya tulisan gurunya. Tapi surat pengakuan itu juga samar-samar, dikatakan mengaku dosa boleh, bilang bukan pengakuan dosa juga tepat. Dalam pengakuan itu dia menulis, Tecu tidak becus menyelesaikan lugas sehingga Suheng berkorban, rela mendapat hukuman apapun sesuai aturan perguruan. Di bagian atas kanan surat pengakuan ini ada tulisan Tong Biao Chin Jin yang menjatuhkan hukumannya, dipecat dan diusir dari perguruan. Mengawasi surat pengakuan gurunya, Beng Hoa duduk melenggong. Setumpuk kertas itu penuh tulisan dan merupakan kumpulan bahan penyelidikan, seolah-olah seluk-beluk peristiwa ini sudah tercakup di dalamnya, namun Beng Hoa sendiri masih merasakan adanya tabir rahasia lain dibalik peristiwa misterius ini. Bahan-bahan penyelidikan itu ada yang terperinci, tapi ada juga yang hanya keterangan sederhana belaka, dari penelitian Beng Hoa, terdapat beberapa soal yang patut dicurigai. Terutama surat pengakuan gurunya itu, paling mencurigakan. Tiba-tiba didengarnya sebuah suara lembut berkata, tak usah sedih, baik buruk persoalan masih dapat diselidiki, pembunuhan ini pasti terbongkar, ternyata hari sudah terang tanah, Teng King Tian sudah kembali lagi. Berkas-berkas ini sudah kau baka seluruhnya, tanya Teng King Tian. Sudah ku periksa seluruhnya, tapi aku tak percaya pengakuan mereka, bantah Beng Hoa. Surat pengakuan itu, apa betul tulisan gurumu? Aku kenal tulisan Suhu. Tapi paling ku herankan justru surat. Pengakuan ini, kenapa? Kalau benar guruku membuat dosa sebesar itu, tidak mungkin tidak Tong Tian Chu pasti menuntut balas kematian putranya, kenapa dia diam saja setelah Chiang Bun Suhengnya hanya memutuskan pengusiran dan pemecatan sebagai hukumannya? Bukankah dalam surat Tong Chin Chu sudah dijelaskan? Perkara itu terbongkar duduk persoalan yang sebenarnya setelah Chiang Bun Suheng mereka meninggal. Kalau dia menggunakan istilah terbongkar persoalannya, namun aku berpendapat soal ini belum beres, demikian ucap Teng King Tian. Penjelasan tentang persoalan akhir itu sementara kita kesampingkan dulu, yang inginku ketahui adalah, di saat guruku menulis surat pengakuan hari itu, mereka sudah menuduh bahwa guruku adalah pembunuhnya. Kenapa beliau tetap dibebaskan pergi? Apalagi surat pengakuan ini juga tidak tegas maksudnya, guruku hanya mengaku tidak becus menunaikan tugas saja. Kenapa Tong Biao Chin Jin tidak mengusut perkara ini lebih lanjut? Peristiwa ini merupakan kejadian ganjil dalam bulim. Walau pihak Kong Tong Pei pantang keburukan keluarga diketahui orang luar, tapi setiap mulut murid mereka tak mungkin rapat seperti botol, akhirnya ada juga yang membocorkan kejadian hari itu. Penjelasan persoalan ini yang ku dengar ternyata bermacam-macam tapi meski yang ku tahu lebih banyak, sampai sekarang aku pun tidak habis mengerti. Teng Chiang Bun Sudila kau memberitahu kepadaku apa yang kau tahu mengenai kejadian hari itu? Aku hanya ingin tahu kenyataannya. Aku sendiri bimbang apakah berita yang ku dengar itu betul, tapi kabarnya begini. Hari itu di luar dugaan mendadak Tan KHU Seng pulang, segala pertanyaan Seng Susok tiada yang dijawab, dia hanya berjanji. Memberi laporan pengalamannya kepada Seng Guru. Semalam suntuk dia berbicara dengan Seng Guru, sudah tentu tiada orang berani mencuri dengar, jadi tiada yang tahu apa sebetulnya yang dibicarakan. Teng King Tian melanjutkan, tiada seorang pun yang tahu apa yang dibicarakan Tan KHU Seng dan gurunya malam itu, tapi hari kedua Tong Biao Chin Jin ternyata membelanya. Bagaimana nada bicara Tong Biao Chin Jin waktu itu tanya Beng Hoa. Kabarnya Holok terbunuh oleh seorang berkedok hitam. Menurut dugaan adalah musuh besar keluarga Boh, tujuannya hendak menculik Boh Sio Chia. Kung Fu penjahat itu amat tinggi, Tan KHU Seng juga dilukainya, karena parah lukanya maka Tan KHU Seng bersembunyi di pegunungan selama beberapa bulan untuk menyembuhkan luka-lukanya. Tapi ini hanya penjelasan Tong Biao Chin Jin kepada Tong Hian Chu, belakangan dibocorkan oleh salah seorang murid Tong Hian Chu. Padahal murid itu tidak secara langsung mendengar penjelasan Tong Biao Chin Jin. Senang hati Beng Hoa, katanya, kalau begitu, kejadian jelas tiada sangkut pautnya dengan guruku. Walau murid Tong Hian Chu tidak mendengar langsung penjelasan Tong Biao Chin Jin terhadap Tong Hian Chu, tentu dia mendengar cerita suhunya. Kalau tidak mana mungkin dia berani mengarang cerita bohong. Yang jelas urusan tidak mungkin dibereskan semudah itu, penjelasan ini pun banyak segi kelemahan yang patut dicurigai. Apakah luka-luka yang diakibatkan oleh jurus Jit Sing Po An Guat itu? Kalau kepandaian perampok itu amat tinggi, bukan mustahil kejadian itu memang sudah direncanakan lebih dulu dan sekongkol dengan orang yang mencuri belajar kiam hoat kong Tong Pai. Jelaka adalah sem suhu yang dijadikan kambing hitam, apalagi suhuku sendiri juga terluka. Tapi orang bisa mendebat holok juga berhasil melukai gurumu waktu diami awan. Aku percaya bahwa guruku takkan memfitnah orang atau membual. Teng King Tian menghela nafas, katanya, aku pun percaya kepada gurumu. Tapi orang kong Tong Pai bersuara bulat menuduh gurumu, mau tak mau harus percaya pada kenyataan. Konon kecurigaan tentang jurus Jit Sing Po An Guat itu, penjelasan yang dikemukakan Tong Biao Chin Jin untuk memelah muridnya seperti juga apa yang kau bilang barusan, tapi kalau jurus itu memang sukar dipelajari, betapapun sukar membuat orang lain percaya. Beng Hoa gemas dan mengertak gigi, katanya, orang-orang kong Tong Pai memangnya berani tidak mempercayai penjelasan Chiang Bun Jin mereka? Meski ada orang curiga belum tentu Tong Biao Chin Jin memberi penjelasan demikian kepada Tong Hian Chu. Kenapa Tong Hian Chu harus mengarang keterangan palsu ini, padahal dia menuduh dan yakin bahwa guruku membersihkan diri. Hal ini pun sukarku selami. Tapi ada juga alasan lain, yaitu Tong Hian Chu harus memberi muka kepada Su Heng-nya, kalau Su Heng hendak memelah murid kesayangannya, terpaksa dia biarkan Seng Su Heng membersihkan dosa Tan Kha U Seng. Penjelasan itu mungkin diucapkan oleh Tong Biao Chin Jin, mungkin juga bukan. Tapi Tong Hian Chu bisa menggunakan alasan penjelasan itu untuk menghindari orang banyak. Kenapa hari itu dia mau membebaskan Tan Kha U Seng? Jadi mereka harus menunggu setelah Toa Su Heng mereka meninggal baru mencari bukti dan menyelidik ulang kasus lama untuk menuntut balas sakit hati putranya. Teng King Tian meneruskan rekaannya, dan lagi, kalau Tong Biao Chin Jin bersuara membela gurumu, sebaliknya gurumu tak pernah bersuara demi diri sendiri. Walau tidak mengaku bahwa dirinya pembunuh, tapi juga tidak mungkir. Bila saudara seperguruan tanya dia, dia hanya bilang apa yang harus ku jelaskan sudah ku laporkan kepada Su Hu, bagaimana kalian akan mencurigai diriku, terserah saja. Tergerak hati Beng Ho A, pikirnya, Tong Hian Chu berjiwa sempit, sakit hati pasti dituntut. Kalau dia mempertahankan gengsi dan memberi muka kepada Seng Su Heng lantas menunda pembalasan sakit hati putranya, walau kenyataan sudah tertunda beberapa tahun, hal ini jelas sukar dipercaya. Kenyataan guruku tak mau membela diri, apakah persoalan ini tidak terbalik, yaitu guruku tak mau membongkar persoalan sebenarnya justru untuk mempertahankan gengsi dan nama baik Tong Hian Chu? Segera dia bertanya, bagaimana karakter holok? Sedikit yang ku ketahui, aku hanya tahu dia salah satu tunas harapan Kong Tong P yang sejajar dengan gurumu, seorang pemuda yang serba terampil dan cekatan. Kau menanyakan hal ini apakah kau curiga kematian holok adalah karena kesalahan sendiri? Atau karena dia pernah melakukan perbuatan kotor yang malu diketahui orang banyak, sementara gurumu menutupi perbuatan kotornya? Orang macam apa holok, aku sendiri tidak tahu, sekarang tak berani aku menaruh curiga kepadanya. Tapi yang sukarku terima adalah kesalahan bukan karena perbuatan suhau, kenapa suhukurlah diusir dan dipecak dari perguruan. Konon sebab dari gurumu mau menulis surat pengakuan itu lantaran Tong Biao Chin Jin membelanya, belakangan Tong Hian Chu mengajukan permintaan, kalau pembunuhnya orang lain, maka kau harus bertanggung jawab untuk membekuk pembunuh itu dan diserahkan kepada Chiang Bun, murid-murid Kong Tong P bebas dia minta untuk membantu usahanya. Kecuali itu, dia pun bertanggung jawab mencari dan membawa pulang bos Yochia yang hilang itu. Kedua tuntutan ini boleh dikata cukup beralasan, tapi gurumu telah menolak tuntutan ini. Maka dalam keadaan terdesak dan orang banyak sukar diberi pengertian, Tong Biao Chin Jin terpaksa memecat dan mengusirnya dari perguruan, temiata diarlah menerima hukuman ini. Tidak lama setelah peristiwa ini, Tong Biao Chin Jin lantas menyerahkan jabatan Chiang Bun Jin ini kepada Ji Sutenya, Tong Chin Chu. Belum ada setahun Tong Chin Chu menjadi Chiang Bun, temiata Tong Biao Chin Jin meninggal dunia. Ada orang bilang dia menyerahkan jabatan karena untuk mempertahankan jiwa muridnya, namun ada pula orang bilang dia mati karena gusar dalam perdebatan. Beng Hoa menunduk tanpa bersuara, periahan dia mengembalikan surat pengakuan gurunya ke dalam kotak sutra itu. Teng King Tian melanjutkan, tapi masih ada yang tidak menguntungkan gurumu yaitu bukti-bukti yang ditemukan setelah Tong Biao Chin Chin meninggal. Apakah sudah membaca pengakuan dua kacung keluarga boh yang masih hidup itu? Ya, sudah ku baca, tapi aku tetap mencurigainya. Perlu diketahui, keluarga boh merupakan salah satu hartawan besar yang terkena, di Kuan Tiong, setelah rumah gedung dan seluruh perabot dan kekayaan tak bergerak lainnya dijual, uang kontan yang mereka terima disimpan dalam beberapa peti besar, kecuali itu masih ada beberapa peti besar benda berharga seperti perabotan antik, perhiasan dan lain sebagainya. Maka untuk membawa semua miliknya itu, Bos Yochia harus membawa lima kacung keluarganya menempuh perjalanan bersama Holok. Kelima kacung ini juga pandai mensilat, di jalanan kecuali membantu membongkar muat peti-peti besar itu, mereka juga berani melawan kawanan perampok. Pembunuhan terjadi dalam biara bobrok di Pegunungan Liar. Holok dan tiga kacung menjadi korban, Bos Yochia dengan dua kacung yang lain lenyap. Setelah tiga tahun berselang, dengan susah payah Tong Hian Chu mencari kemana-mana jejak calon menantunya tidak. Ketemu tapi kedua kacung yang hilang itu malah dia temukan. Menurut pengakuan kedua kacung itu dengan metu kepala mereka sendiri menyaksikan Tan Kha Useng mengganas, mereka melarikan diri di waktu Tan Kha Useng mulai bergebrak dengan Holok, tiga kawan mereka karena mencegah Tan Kha Useng berbuat jahat malah amblas jiwanya, maka mereka tidak melihat sendiri kematian Holok di tangan Tan Kha Useng. Namun kematian Holok pasti karena Tan Kha Useng. Mereka ada bilang, waktu Tan Kha Useng mengganas Bos Yochia hanya berpeluk tangan menonton dari pinggir. Mereka juga bilang sepanjang jalan nona mereka sudah men-metu dengan Tan Kha Useng, kelihatannya kedua laki perempuan sebelumnya sudah pet gulipat. Tong Hian Chu sendiri yang membuat surat pengakuan kedua kacung ini, dibuat arsip sebagai salah satu berkas tuduhan. Tong Chin Chu juga mengirimkan kepada Teng Qing Tian. Dalam surat Tong Chin Chu ada menjelaskan pula, setelah Tong Hian Chu menemukan kedua kacung itu, sesuai pengakuan mereka dia terus menyelidiki. Konon sebulan setelah peristiwa itu terjadi, ada orang pemah melihat Tan Kha Useng muncul di jalan raya menuju ke perbatasan Siam Sai dan Kamsiok bersama nona boh, tapi tidak diketahui ke mana arah tujuannya. Hingga tiga tahun kemudian, baru dia tahu Tan Kha Useng bersembunyi di dalam Ciok Lin, tapi jejak nona boh sampai sekarang belum juga diketahui. Beng Hoa membalik-balik surat Tong Hian Chu itu, katanya, kenapa kedua kacung ini baru memberi pengakuannya kepada Tong Hian Chu setelah peristiwa itu terjadi? Sebagai kacung keluarga boh, pantasnya mereka setia kepada keluarga majikannya. Bukankah majikan mereka punya banyak kenalan di kota Bici, kalau mereka tidak pergi ke Kong Tong San, kan harus pulang ke Bici? Kenapa harus tiga tahun kemudian duduk? Perkaranya dibikin jelas? Mungkin mereka takut pembalasan Tan Kha Useng, mungkin juga tidak suka menyiarkan keburukan keluarga, maka tidak berani menceritakan kepada kenalan majikannya. Tapi inilah pandangan pihak Kong Tong Pei, demikian ujar Teng King Tian. Tapi mereka memberitahu kepada Tong Hian Chu, apakah tidak memburukan nama baik nona majikannya? Tong Hian Chu adalah mertua nona majikan mereka, setelah tahu duduknya persoalan, bukankah urusan berkortambah parah? Kecurigaanmu memang beralasan. Tapi menum pendapatku, yang patut kita curigai justru bukan hal ini. Lalu apa? Dua kacung yang katanya masih hidup, hanya Tong Hian Chu saja yang pemah melihat. Betul, aku memang ingin bertanya, apa diketahui di mana tempat tinggal kedua kacung ini, kalau bisa menemukan mereka kurasa urusan bisa dibikin terang. Sudah tidak bisa ditemukan lagi, mereka sudah mati. Beng Hoa berjingkrak kaget, katanya, Tong Hian Chu membunuh mereka? Atau mati lantaran sebab lain? Tahun kedua, Tong Chin Chu yang sudah menjabat Chiang Bun Jin Kong Tong Pei mengajak seorang kenalan baik Bohit Heng di masa masih hidup, mencari kedua kacung itu. Orang itu bernama Hang Net Hwe I Chong Piao Tau dari Sohang Piao Kiok di Sean. Hang Net Hwe I adalah kenalan kental Bohit Heng di masa hidupnya, dia paling prihatin akan musibah yang menimpa keluarga Boh, maka Tong Chin Chu merasa perlu memberitahu penemuan sutenya Tong Hian Chu kepadanya. Kali ini tiga orang berangkat bersama, Tong Hian Chu sebagai penunjuk jalan. Kedua orang itu tinggal di atas pegunungan, kecuali mereka berdua di atas gunung tiada penduduk lainnya, hanya jauh di bawah gunung ada sekeluarga pemburu. Mereka menemukan tempat tinggal kedua kacung yang dituturkan Tong Hian Chu, sebuah gubuk bambu berata palang-alang, tapi kedua kacung itu tidak kelihatan. Akhirnya mereka turun gunung dan bertanya kepada keluarga pemburu itu. Mereka bilang tidak tahu kalau di atas gunung ada penduduk lain, puncak gunung itu tinggi, biasanya kalau berburu dia hanya di samping gunung, tapi musim dingin tahun lalu waktu dia berburu di atas gunung pemah menemukan setumpuk tulang-tulang yang ditinggalkan kawanan binatang buas. Menurut pengakuan mereka, tumpukan tulang itu adalah tulang manusia. Maka Tong Hian Chu menduga, waktu keluar mencari makan mungkin kedua kacung itu ketemu harimau atau binatang buas lainnya, hingga menjadi korban kebuasan binatang liar. Beng Ho aja dilemas, katanya, kalau begitu tiada saksi lagi, tapi apakah betul ada dua kacung yang masih hidup itu, aku masih curiga. Bukan mustahil Tong Hian Chu yang mengarang cerita bohong. Teng King Tian menghala nafas, katanya, yang paling celaka adalah, belakangan gurumu membunuh pula Tong Hian Chu dan melukai Tong Bing Chu. Untung Tong Bing Chu hanya terluka, tapi kematian Tong Hian Chu justru mce buat urusan ini makin ruwet dan susah diselesaikan. Walau kalau Tong Hian Chu masih hidup merupakan ancaman bagi gurumu, tapi kematiannya justru lebih menyudutkan gurumu, jelas lebih tidak menguntungkan. Kalau masih hidup soal itu masih bisa didebatkan, karena dia sudah mati, orang lain pasti lebih percaya akan keterangannya. Apalagi walau gurumu sudah dipecat dan diusir dari perguruan, bagaimanapun Tong Hian Chu dan Tong Bing Chu pernah menjadi paman gurunya. Bagi pandangan umum, gurumu membunuh Su Siok, jelas merupakan perbuatan kurang ajar dan tak boleh diampuni. Tidak, guruku tidak membunuh Tong Hian Chu, demikian pula bukan guruku yang melukai Tong Bing Chu. Teng King Tian melenggong, katanya, itu yang dikatakan Tong Chin Chu dalam suratnya kepadaku, apakah dia bohong tentang kedua kejadian ini? Teng Chiang Bun, kedua kejadian itu aku tahu paling jelas. Tong Hian Chu terbunuh oleh Jisuhu Kutoan Siu Si. Setahun kemudian. Waktu Tong Bing Chung Keluruk datang lagi, akulah yang melukainya. Hakkekatnya Sam Su Huku tak pemah bergebrak dengan mereka. Lalu Beng Hoa menceritakan kedua kejadian di dalam Siok Lin dulu kepada Teng King Tian, pertama kali Tong Hian Chu datang bersama Yang Kek Beng dan Naoyangya dan sesumbar mau meringkus guruku pulang ke Kong Tong San, kebetulan hari itu Jisuhuku juga tiba di Siok Lin, akhirnya Sam Su Huku berhasil melukai Yang Kek Beng dan Naoyangya, sedang Jisuhu membunuh Tong Hian Chu, namun dia sendiri hampir mati. Teng King Tian menghala nafas, katanya, di balik kejadian ini temiata masih banyak persoalan yang rumit ini. Naoyangya adalah wakil komanden Gi Lim Kun, Yang Kek Beng adalah gembong iblis besar yang namanya sudah terkenal jahat dan buruk, dia membawa kedua iblis jahat ini jelas sudah tidak pantas. Tapi menurut Yang Keketawi, meski Tong Chin Chu seorang yang lemah telinga, gampang dihasut, wataknya masih terhitung baik. Entah dia tahu tidak sutenya bersekongkol dengan orang jahat? Beng Hoa menjelaskan lebih lanjut, setelah kejadian itu, kedua guruku sudah meninggalkan Siok Lin, setahun kemudian baru Tong Bing Chu datang ke sana. Kali ini dia datang bersama seorang murid Yang Kek Beng. Teng Chi Yang Bun, coba kau terka, apa tujuan mereka datang ke Siok Lin? Teng King Tian Heran, katanya, apa bukan mencari gurumu menuntut balas? Menurut Surat Tong Chin Chu, karena sudah setahun Tong Hian Chu tidak pulang, untuk mencari jejak Seng Su Heng, di samping untuk membuktikan juga apakah betul Seng Su Humu sembunyi di Siok Lin. Setelah diadilukai Seng Su Humu, dia tahu bahwa Tong Hian Chu sudah mati di Siok Lin. Karena itu Tong Chin Chu beranggapan bahwa gurumu yang membunuh Tong Hian Chu. Beng Hoa berkata, aku tidak tahu apakah Tong Chin Chu tahu wajah asli sutenya, maksudnya perbuatannya, tapi ku kira dia sudah tahu tapi tak mau memberitahu kepada kau, maka dalam suratnya itu tidak dijelaskan seluk-beluk ini. Mencari jejak Su Hengnya dan mencari guruku tidak lain hanya alasan belaka. Dia datang bersama murid yang kekbeng, jelas bahwa dia sudah tahu kematian Su Hengnya. Memang mati hidup guruku belum dia ketahui, tapi guruku sudah tidak tinggal di Siok Lin pasti juga sudah dia ketahui. Karena kedatangannya dengan ban Siok Sing ke Siok Lin adalah untuk mencari bukeng pit-kip peninggalan Tio Chosu. Lo dari mana mereka tahu? Yang kekbeng guru dan murid semula sudah tinggal di Siok Lin sebelum guruku menetap di sana, yang kekbeng sengaja memilih Siok Lin sebagai sarangnya karena dia tahu akan rahasia ini. Tapi mereka sudah sekian tahun menetap di Siok Lin, tapi tak pemah menemukan. Secara tidak sengaja malah berhasil ku temukan. Teng King Tian tertawa, katanya, untung kau yang menemukan, jikalau jatuh ke tangan mereka, wah bencana akan dialami kaum persilatan. Beng Hoa menutur lebih lanjut, waktu itu kebetulan aku baru berhasil meyakinkan bu Beng Kiam Hoa. Sungguh tak pemah ku pikirkan sebelumnya bahwa aku mampu mengalahkan Tong Bing Chu, jago pedang nomor satu Kong Tong Pei, yang secara resmi terhitung Tai Susu Syoku. Ya, sekarang aku paham, sebagai jago pedang nomor satu dari Kong Tong Pei, untuk mempertahankan gengsi dan nama baik, sudah tentu dia malu bilang kalah di tanganmu, untuk memberatkan dosa-dosa gurumu, maka dosa membunuh Tong Hian Chu dia jatuhkan di pundak gurumu. Berdasarkan kedua hal ini, tuduhan yang memberatkan guruku patut ditinjau kembali. Teng King Tian terpekur sesaat lamanya, katanya sambil menggelengkan kepala, dari ceritamu memang dapat membongkar kebohongan Tong Bing Chu dalam kesaksian tuduhan kepada gurumu, sekaligus mencuci bersih dosa gurumu yang dituduh membunuh angkatan tua perguruan sendiri, hal ini memang cukup penting, namun untuk keseluruhan persoalan ini, kedua peristiwa ini hanya merupakan kejadian sampingan belaka. Yang penting bagi kita kini adalah musibah sebenarnya yang menimpa keluarga Bo. Selaka kalau mereka membeber peristiwa ini di depan umum, sembilan di antara sepuluh orang luar pasti juga akan mencurigai gurumu. Beng Hoa berpikir, apa yang dikatakan Teng King Tian memang betul, jikalau bukan gurunya yang terlibat dalam tuduhan pihak Kong Tong Pei, dia sendiri juga mungkin menaruh curiga. Katanya rawan, perkara ini terselubung dalam kabut yang tebal berlapis-lapis, susah dicari bukti dan saksi hidup. Untuk membongkar rahasia dibati kabut tebal itu, ku rasa amat sukar. Ya, sukar memang sukar, namun dikata mudah juga mudah. Bercahaya matu Beng Hoa, sahutnya, Mohon Chiang Bon memberi petunjuk. Memang persoalan serba pelik, lima orang yang bersangkutan yaitu Haolok dan kelima kacung keluarga Bo sudah mati semua. Sementara nona Bo hilang, sampai pun Tong Hian Chu yang berkepentingan dan bertanggung jawab menyelidiki perkara ini juga sudah mati. Tapi masih ada seorang yang masih hidup yaitu Sam Suhungu. Beng Hoa kira Teng King Tian punya akal bagus, tak nyana saksi hidup yang diajukan tembiata gurunya, seketika dia kecewa, guruku adalah terdakwa, orang lain mungkin tiada yang mau percaya kepadanya. Apalagi sejak permulaan guruku tidak mau membela dirinya atau memberikan kesaksian yang sebenarnya. Aku tahu ataknya, kalau dia sudah beranggapan keburukan keluarga pantang diketahui orang luar, meski menghadapi kematian juga pasti dia tidak mau memperikan keterangan. Teng King Tian tersenyum, katanya, terhadap orang lain dia tidak mau bilang, tapi kau adalah murid kesayangannya, ambil kotak sutera ini dan temui dia, mohonlah kepadanya supaya memberi keterangan kepadamu, ku kira dia akan bicara dengan kau. Apa gunanya beritahu kepadaku? Kalau dugaan kita tidak keliru, peristiwa itu pasti menyangkut keburukan dalam kongtongpe mereka, keburukan keluarga yang kemaksud tentu bukan keburukan seperti yang dituduhkan sebagai perampok dan berzinah, tapi persoalan lain dalam perguruan mereka yang mayu kalau diketahui orang luar. Bukan mustahil kematian holok memang setimpal dengan perbuatannya. Maka setelah kau tahu duduk persoalan yang sebenarnya, boleh langsung kau temui Chiang Bun Jin Kong Tong Pei Tong Chin Chu, katakan kau mewakili diriku mohon pengampunan kepadanya, supaya dia tidak menarik panjang kasus lama. Ku duga Tong Chin Chu juga sudah tahu duduk perkaranya, setelah dia tahu hal ini pasti tidak akan menghentikan usaha membongkar kasus lama ini. Mendapat petunjuknya, Bang Hoa amat senang, katanya, care ini membekirkan muka kepada kedua pihak, memang care bagus yang boleh kulaksanakan. Tapi memang baik, tapi ada satu hal. Ada satu hal yang kurang baik, Peng King Tian melanjutkan dengan tertawa. Terlalu merendahkan gurumu, benar tidak? Bang Hoa Manggut, katanya, Mungkin hanya kekhawatiranku saja, tapi kupikir kalau kasus ini dapat diselesaikan secara pribadi dan kekeluargaan, orang lain pasti mengira Chiang Bun Jin Kong Tong Pei memberi muka kepada kau orang tua dan Kim Tai Hiap, maka perkara tidak diusut lebih lanjut. Bukankah guruku tetap tak dapat mencuci bersih namanya? Kekhawatiranmu ini memang beralasan, tapi tak perlu kau merisaukan hal ini bagi Tong Chin Chu. Beng Hoa tidak mengerti apa maksud ucapan orang, sesaat dia tertegun, katanya, Aku hanya menghawatirkan guruku. Maksudku ialah hanya orang yang membuat perkara saja yang dapat menyelesaikan perkara itu, kau paham tidak? Tentang bagaimana menyelesaikan, itu terserah kepada Tong Chin Chu. Setelah dah menyelesaikan perkara ini, perlu apa kau menghawatirkan gurumu? Beng Hoa mengerti katanya tertawa, Betul, kalau tidak keliru dugaan kita, setelah Tong Chin Chu tahu duduk, kesoalannya, kesalahan ada di pihaknya, maka dia harus mengarang cerita bohong, membela dan membebaskan guruku dari semua tuduhan. Aku dan guruku takkan sudi bohong, membual justru modal utama mereka, maka aku tak perlu menghawatirkan mereka. Teng King Tian tertawa, katanya, jangan kau menilai Tong Chin Chu seburuk itu, umpama dugaan kita meleset, entah bagaimana kasus ini akan dibereskan. Berat suara Beng Hoa, katanya, jikalau duduk persoalannya sudah dibikin jelas, dan kesalahan memang di pihak guruku, wampu jelas tidak mementingkan pribadi membela guruku. Bukan itu maksudku, perkara amat ruwet dan di luar dugaan banyak orang. Dalam kasus ini, umpama gurumu tidak bersalah, tapi baik buruk persoalannya akan jelas susah dirabah. Bagaimana bisa terjadi hal demikian? Tanya Beng Hoa. Itu hanya perumpaan saja, semoga hanya perasangka saja, kau tak usah berkecil hati, tapi ada pula persoalan lain yang perlu kau perhatikan. Persoalan apa tanya Beng Hoa? Sebelum kau berhadapan dengan Tong Bing Chu, kau sudah menghadap gurumu. Ketepatan waktu cukup penting artinya, kalau terlambat usahamu bisa gagal urusan pun bisa runyam, terlalu pagi juga bisa mengaburkan persoalan. Apalagi Tong Bing Chu punya sakit hati terhadapmu, bila kau tiba terlalu cepat, meski kau membawa dui fungsi dalam menyelesaikan persoalan ini, demi memandang mukaku, dia tak akan berani bertindak kepadamu, namun tak akan selalu mengawasi gerak-gerikmu. Demikian pula gurumu, datang lebih dini atau terlambat juga serba salah. Lebih baik sehari sebelum pertemuan itu kalian sudah bertemu, tapi kecuali tergantung kecerdikanmu bertindak, juga tergantung pada nasib. Hal ini memang tidak terpikir oleh Beng Hoa, katanya dengan tawa getir, kalau bisa adu nasibkan merupakan kesempatan juga, daripada putus asa. Sementara itu sudah terang tanah. Teng King Tian berkata, baiklah, kau boleh berangkat. Biarku suruh Yan Ji mengantar engkau. Chiang Bun tak perlu repot, biar aku yang mencarinya saja. Aku kan harus pamitan kepada Mia O Tai Hiap, Leng Cici, dan lain-lain. Karena Nye Oyah Pemah melukai Leng Ping Ji meski tidak sengaja, maka sekarang hubungannya dengan Leng Ping Ji luar biasa baik, selama sebulan ini dia sering menunggu di pinggir ranjang Leng Ping Ji, ikut melayaninya dengan tekun. Kini luka-lukanya sudah sembuh tapi hubungannya memang sudah kelewat erat, seperti kakak adik saja. Selanjutnya Leng Ping Ji yang menggantikan Toan Kiam Cheng, mengajar menulis dan membaca, bila bocah ini sudah tidur baru, dia kembali ke tempat Mia O Tiang Hong, yang sudah mengangkat sebagai anak pungut. Tiba-tiba Teng King Tian tertawa, katanya, tak usah kau mencari mereka kukira anak yang tengah mendatangi. Di luar pintu memang terdengar seseorang berkata, ya, aku bersama Nona Leng juga kemari, apakah Beng Hyante sudah mau berangkat? Temiata Mia O Tiang Hong dan Leng Ping Ji yang membawa Nye O Yan kemari, sebelum memasuki istana S, dari jauh Teng King Tian sudah mendengar suara mereka. Beng Hoa amat kagum pada luekang orang yang tinggi. Jarak sejauh itu kalau Teng King Tian mendengar langkah mereka, temiata Mia O Tiang Hong juga mendengar percakapan mereka. Luekang setaraf ini, Beng Hoa mengira lima tahun latihan berat juga belum tentu dirinya bisa menjajari mereka. Begitu masuk Leng Ping Ji berkata tertawa, semalam suntuk mungkin adik yang tidak tidur, dia khawatir besok pagi terlambat mengantar kau, maka semalam berpesan supaya pagi-pagi sudah membangunkan dia. Di luar dugaan, malah dia yang pagi tadi membangunkan aku. Mia O Tiang Hong berkata, Beng Hian Teh, adikmu di bawah asuhan Nona Leng, kau boleh pergi dengan lega hati. Beng Hoa berkata, ya, budi luhur paman Mia O yang membesarkan adik Yan, si O Tit juga berterima kasih tak terhingga. Mia O Tiang Hong tergelak-gelak, katanya, hubunganku dengan ayahmu melebih saudara kandung, kenapa kau malah sungkan kepadaku, kalau kau tidak ingin lekas berangkat, aku akan memberi petuah kepadamu. Loh mana dan Santala sudah menunggu di depan gunung, demikian ujar Leng Ping Ji, hayolah kau berangkat. Di tengah jalan Mia O Tiang Hong berkata kepada Beng Hoa, Hian Teh, bukan sengaja aku ingin memuji kau, kau memang pemuda cakap serbabisa, kungfumu juga paling menonjol di antara generasi muda, sepuluh tahun lagi mungkin Teng Tai Hiap juga harus mengalah kepadamu. Aku amat iri terhadap ayahmu yang punya putra sebaik engkau. Dengan tertawa Leng Ping Ji segera menggoda, paman Mia O, kalau kau merasa iri, kenapa tidak lekas menikah saja? Mia O Tiang Hong goyang tangan, katanya, dalam usia setua aku ini kenapa harus mencari kesukaran, harapanku hanya mendidik anak Yan menjadi tunas harapan, semoga kelak dapat menandingi engkauhnya. Sebagai anak angkatku, kalau dia menonjol aku mendapat muka juga. Nona Leng aku justru berdoa supaya kau lekas mendapat jodoh. Merah muka Leng Ping Ji, katanya dengan muka muram, paman aku akan mencontoh dirimu seorang diri bisa hidup bebas. Kau boleh mencontoh diriku, tapi belajar hidup sebatang keras seperti diriku justru tidak benar dan jelek. Soalnya usiaku sudah lewat untuk berumah tangga, sebaliknya kau masih muda. Beng Ho A paling jelas hubungan Leng Ping Ji dengan Toan Kiam. Ceng, supaya tidak melukai perasaannya, dengan tertawa dia menimbrung, paman usiamu baru empat puluhan, sepantaran ayah, kenapa bilang tua? Waktu aku hendak berangkat kemari ayah juga berpesan supaya aku membujuk paman. Ha, dia ingin kau membujuk soal apa? Beliau mengharap kau membangkitkan semangat juangmu, terjun kembali ke dunia Kangou. Sudah sepuluh tahun aku hidup di Tian San, ya, memang sudah terlalu lama mengeram diri. Sekarang ayahmu di mana? Aku berpisah di Lhasa dengan ayah, waktu itu dia hendak berangkat ke Jek Tatbok, sekarang mungkin sudah berada di sana. Sebetulnya aku punya keinginan melihat keramaian di Kong Tong San, tapi aku tahu pertemuan itu tiada yang menarik perhatian diriku, Tong Chin Chu juga tidak mengundang aku, maka aku batalkan niatku. Mungkin beberapa waktu lagi aku akan berangkat ke Jek Tatbok menemui ayahmu. Beng Hoa bertepuk kegirangan serunya, syukurlah, pihak laskar gerilya di Jek Tatbok memang memerlukan bantuan jago kosan setaraf paman Miao. Baiklah, sekarang ingin aku bicara urusan pribadi dengan kau, urusan pribadi apa? Tanya Beng Hoa melenggong. Sengaja Miao Tiang Hang memperlambat langkah serta menarik Beng Hoa ke pinggir, katanya perlahan, bagaimana menurut pendapatmu tentang Nona Leng? Nona Leng termasuk orang baik, kungfunya juga lihai. Dia begitu baik terhadap adikmu, kalau bukan pertolongannya, kali ini mungkin anak yang sukar lolos dari cengkeraman iblis. Betul, bukan saja pemah menolong jiwa adikku, dia pun pemah menolong jiwaku, aku amat berterima kasih kepadanya. Semoga dia lekas miuh, seperti yang kau katakan selekasnya bisa mendapat. Jodoh yang setimpal. Maksud Nia Otiang Hang adalah hendak merangkap jodoh mereka, tapi mendengar jawaban Beng Hoa yang mengandung arti, secara tidak langsung sudah menolak anjurannya, sebagai orang yang kenyang asam garam seketika dia sadar, katanya tersenyum, Beng Hiantit, apakah kau sudah punya kekasih? Merah muka Beng Hoa katanya perlahan, ayah sudah bertemu dengan Kim Tai Hiap di Lhasa, gelagatnya mereka punya maksud? Punya maksud. Tanpa dijelaskan Mia Otiang Hang juga sudah maklum, katanya tertawa, aku tahu Kim Tiok Liu memang punya seorang puteri, selamat, selamat, ternyata teman karibku akan berbesanan dengan Kim Tiok Liu Tai Hiap. Mendengar gelak tawa mereka Leng Ping Ji menoleh dan berhenti, tanyanya, Paman Miao, apa yang kalian bicarakan, kelihatannya begitu gembira? Tidak apa-apa, aku hanya ikut kegembira mendengar berita sahabat lama. Hektometer, sekarang giliran kalian bicara. Beng Hoa menyusul maju, katanya sambil menggandeng tangan adiknya, Yante, koko hendak berangkat, sejauh ini kau mengantar, pulanglah. Selanjutnya kau harus patuh akan nasihat dan ajaran Suhau, Ayah dan Leng Cici. Aku tahu, sahut Nye Oyan. Kali ini aku banyak berbuat salah, tapi kalian masih sayang kepadaku, aku sungguh menyesal. Ada Suhau, Ayah dan Leng Cici, selanjutnya aku mesti tekun belajar dan patuh. Beng Hoa berseri girang, katanya, betul, kau memang anak baik. Koko, tanya Nye Oyan tiba-tiba, ada satu hal ingin aku tanyakan kepadamu. Hal apa? Koko, kenapa kau si Beng sedangkan aku si Nye O? Beng Hoa sudah menduga dia akan mengajukan hal ini, namun dia kebingungan sesaat lamanya tak tahu bagaimana harus menjawab. Katanya sambil menggaruk kepala, apakah ayahmu, maksudnya Miao Tiang Hong, ayah angkatnya, belum memberitahu kepadamu. Ayah bilang akan memberitahu bila aku sudah besar. Ya, memang tunggulah dua tahun lagi, kau sudah berkejanji akan patuh kepada omongannya. Baiklah, aku percaya omongan kalian. Aku tahu ayah, Koko dan Cici semua sayang kepadaku, hatiku amat puas. Makanya, kalau ayah, maksudnya Beng Hoa Ancao, tidak sayang kepadamu, beliau tidak akan menyuruh aku kemari menjengukmu. Nye Oyan berkata pula, dahulu aku mcungira ayah sudah meninggal, baru sekarang aku tahu beliau masih hidup, sungguh aku amat senang. Walau belum pemah aku melihat ayah, tapi aku amat merindukannya ayah, Miao Tiang Hong, memberitahu padaku, ayah, Beng Hoa Ancao, adalah Heng Hiong yang amat dikagumi dan dihormati banyak orang, menyuruh aku kelak harus belajar mencontoh ayah. Sayang sekarang aku belum bisa menemaninya. Supaya bocah ini tidak tahu siapa ayah kandungnya, maka sejak kecil Miao Tiang Hong membohonginya, dikatakan ayahnya sudah meninggal. Setelah Beng Hoa datang, baru dia menjelaskan berita kematian ayahnya dulu, hanya berita angin saja. Sudah tentu ayah yang dimaksud Miao Tiang Hong adalah Beng Goan Cao. Supaya Miao Yan tidak terlalu pagi tahu tentang riwayat hidupnya, hal itu akan melukai sanubari bocah cilflecini. Bagaimana riwayat hidupnya, sejauh ini Miao Tiang Hong masih merahasiakan. Adik Yan, kau harus giat belajar kung fu. Beberapa tahun lagi, setelah kau tamat belajar, pasti boleh turun gunung, suatu ketika kau akan bertemu dengan ayahmu maka tak usah tergesa-gesa. Baiklah, Koko, kau masih ada petunjuk apa tanyaan Iye Oyan. Sejenak Beng Hoa berpikir, lalu berkata, Adik Yan, kau amat pintar, jangan khawatir takkan dapat belajar kepandayan, khawatirkan saja bagaimana kau harus mencari teman. Kejadian kali ini harus kau jadikan pelajaran, supaya kau tidak tertipu orang jahat. Dasar bocah, Nye Oyan segera melontarkan rasa dongkolnya, sayang orang jahat tidak memberi tanda di jidatnya, sehingga sekali pandang orang akan tahu kalau dia orang jahat. Keparat si To'an itu kelihatannya amat sayang kepadaku, siapa tahu munafik, jiwaku akan direnggutnya malah. Manusia mana yang tak pemah berbuat salah, tapi setiap pengalaman harus dijadikan pelajaran dan cambuk bagi kehidupan kita selanjutnya, lambat laun kau akan mengerti dan pandai membedakan orang baik atau orang jahat. Leng Pit Ji seperti tahu maksud Beng Hoa, katanya, kepandayan memilih ini juga perlu ku pelajari. Tapi Beng To'ako, kau tak usah ikut bersedih hati lantaran aku. Memang semula aku amat sedih, malah pemah ingin mencari jalan pendek. Tapi sekarang aku sudah sadar, anggaplah peristiwa itu seperti digegit ular berbisa, setelah diobati pasti sembuh, kenapa harus berkorban hanya karuina gigitan ular. Beng Hoa Girang, katanya, leng cici kau punya pandangan sejauh ini, legalah hatiku, semoga luka-luka hatimu lekas sembuh. Ya, aku pasti dapat menyembuhkan luka iukaku sendiri. Tapi sementara aku tidak ingin pulang ke Jek Tatbog, bila bertemu pamanku tolong beritahu tentang diriku, supaya beliau tidak khawatir tentang diriku. Di Tian San kau bisa belajar kung fu, setelah tamat baru pulang. Kalau pamanmu tahu keadaanmu di sini tentu amat senang. Tanpa terasa sudah jauh mereka mengantar Beng Hoa. Jangan terlalu jauh kalian mengantar aku, silakan pulang saja. Santala dan Lomana memang sudah menunggu di tempat kejadian tempoh hari. Setelah berpamitan, Lomana berkata, leng cici, kebaikanmu pasti takkan ku lupakan selamanya. Kapan kau datang ke rumah kami, pasti ku sambut dengan senang hati. Pesta pernikahan kalian mungkin aku tak bisa hadir. Tapi kelak pasti aku akan menengok kalian, bila aku datang boleh kalian menjamu aku. Setelah berpamitan dan bersalaman mereka pun berpisah. Bila Beng Hoa menoleh, bayangan Mirka masih kelihatan di atas gunung, sayup-sayup terdengar senandung Mia Oti yang hang yang membawakan syair yang mencimilukan. Di perjalanan Santala berkata, meski terancam bahaya, aku malah memperoleh rejeki. Baru sekarang aku percaya, orang jahat di antara orang-orang Hon kalian hanya sedikit saja, orang baik justru amat banyak. Beng Hoa tertawa, katanya, memangnya orang baik lebih banyak dari orang jahat dalam dunia ini. Peduli orang Hon, suku Buan, suku Uigior atau suku Tibet, semua sama. Perayawakan Santala memang kekar, setelah luka-lukanya sembuh, kondisinya jauh lebih bagus dari sebelumnya. Selama sebulan di Tian San, Lomena juga sudah belajar semadi, sudah tahu bagaimana mengerahkan hawa murni untuk mencenolak hawa dingin, kini langkahnya enteng dan cepat dibanding ketika datang tempoh hari. Delapan hari mereka menempuh perjalanan baru tiba di Padang Rumput, dua hari lagi bahwa mereka mulai bertemu penduduk. Pada suatu peta makan kecil, Santala membeli tiga ekor kuda untuk melanjutkan perjalanan. Setelah ada tunggangan, tentu beberapa hari lebih cepat tiba di rumah, sudah tentu perasaan mereka lega dan gembira. Selama belasan hari perjalanan itu, cuaca selalu baik. Musim. Semi di daerah utara memang datang terlambat, kini bunga-bunga liar tampak mulai tumbuh di Padang Rumput. Hari itu cuaca cerah. Selama belasan hari perjalanan, ransum yang mereka bawa sudah habis. Kebetulan seekor babi hutan muncul dari semak belukar di pinggir sebuah batu besar, Santala segera mengeperak kudanya hingga lari kencang, agaknya dia hendak pamer kepandainya memanah di atas kuda. Dia pasang busur sambil memidik, seor bidikan panahnya cepat dan tepat laksana kilat menyambar, dari jarak ratusan langkah namun Santala yakin bidikan panahnya pasti mengenai sasaran, tak nyana dari lereng bukit sebelah pinggir sana seseorang juga memidikan sepasang panah. Dua panah beradu di tengah udara dan jatuh bersama. Tapi sebelum babi hutan itu sempat menyelingap ke dalam semak belukar, bidikan panah susulan telah membuatnya roboh terkapar. Santala kaget dan berseru memuji, panah bagus. Mendadak suara seorang yang sudah dikenalnya bergelak tawa serta berseru, apakah Santala di sana maka muncullah sebarisan orang dari balik lereng sana yang memimpin barisan berkuda ini seorang laki-laki bangsa Uigior bertubuh kekar gagah berusia lima puluhan. Begitu melihat orang ini seketika Lomana berjingkrak sambil berteriak, ayah, kenapa kau berburu sampai sejauh ini temiatap pemimpin rombongan pemburu ini adalah ayahnya, Lohai. Mendadak melihat putrinya, Lohai juga kegirangan, serunya, kalian sudah kembali, seorang lagi. Seorang tamu agung yang amat kau rindukan, seru Lomana. Kejap lain Beng Hoa juga sudah melarikan kudanya menghampiri mereka. Lohai kegirangan, katanya, aku khawatir kalian tidak berhasil menemukan Beng Xiao Hiap, sebelum tiba di Tian San sudah kesamplok orang jahat sungguh tak nyana kalian malah pulang. Bersama, legalah hatiku. Biar ayah senang, siluman rambut merah sudah mati di Tian San, hanya keparat si To'an itu yang lolos, tapi yakin takkan berani mencengganggu kita lagi, setelah menceritakan pengalaman mereka, lalu tanyanya kepada Seng Ayah, Ayah, untuk apa kalian berada di sini? Kukira bukan lantaran berburu, bukan belasan pengiring. Ayahnya adalah orang-orang penting dalam suku wana mereka. Seorang Tiang Lo berkata dengan tertawa, sudah tentu bukan untuk berburu, ayahmu hendak menghadiri upacara jabatan. Lo mana melenggong? Tanyanya, upacara jabatan apa? Tiang Lo itu tertawa, katanya, jabatan sebagai pemimpin umum para kepala suku Uigior kita. Hayolah lekas memberi selamat kepada ayahmu. Pemimpin umum kepala suku Uigior sudah berusia lanjut sejak lama sudah mohon mengundurkan diri, dua bulan yang lalu, menurut peraturan adat suku mereka, seluruh kepala suku Uigior telah diundang untuk rapat memilih calon penggantinya, ternyata hasil rapat besar itu secara mutlak memilih kepala suku Wanaya yaitu Lohai sebagai pemimpin umum mereka. Suku Uigior adalah salah satu suku bangsa yang pandai berperang, bila seluruh suku minoritas di Sienk yang bisa bersatu padu, mereka akan merupakan barisan besar yang kuat untuk membendung serbuan pasukan kerajaan. Sudah tentu Beng Hoa gembira mendengar berita baik dan bahagia ini, bersama Lomana dan Santala segera dia memberi selamat. Lohai berkata, sebetulnya tak berani aku memikul tugas BKRAP ini, tapi setelah kupikir secara mendalam, jika aku sudah menjadi pemimpin umum dari seluruh suku bangsa kita, aku bisa bekerja sama dengan Laskar Gerilya kalian yang berpangkalan di Jiktatbok, mekelawan serbuan pasukan besar kerajaan Ceng, satu sama lain bisa saling bantu, karena ingat akan kepentingan kerjasama inilah maka aku terima jabatan ini. Apa yang diutarakan Lohai memang isi hati Beng Hoa juga, namun Lohai telah melontarkan isi hatinya lebih dulu, karuan Beng Hoa kegirangan, katanya, berita ini akan ku bawa pulang ke Jiktatbok, akan ku minta kepada Leng Tauling mengirim seorang duta kemari membuat perjanjian damai dan kerjasama demi kepentingan dua pihak. Sekarang biar ku haturkan selamat dan terima kasih. Lohai bergelak tawa, katanya, kita bakal saling bantu, kenapa terima kasih segala? Dan lagi hubungan kita sudah hamat dekat dan akrab, jadi tidak perlu formalitas mengirim duta segala, kan sudah cukup aku berbicara dengan kau. Tapi kalau pihak kalian ingin kerjasama ini ditingkatkan dengan care resmi, juga boleh saja. Karena itu kemohon kehadiranmu di Sukek Chow Beng untuk hadir dalam upacara jabatan ini, setelah upacara selesai dilanjutkan janji setia minum arak darah dengan kau. Sepatutnya aku menghadiri upacara besar dan langsung memberi selamat dan mengadakan ikatan janji pada hari itu juga. Tapi kebetulan aku punya tugas penting lainnya di tempat lain, terpaksa aku mohon maaf karena tak bisa memenuhi undanganmu. Kalau kau punya urusan penting, aku tak bisa memaksamu. Tapi hari sudah petang, berapa jauh perjalanan yang bisa kau tempuh, lebih baik kau bermalam saja di sini bersama kami, ada berita baik yang perlu ku sampaikan kepadamu. Beng Hoa setuju, lalu tanyanya, berita baik apa? Menurut adat kami, ada berita baik harus dirayakan samlil minum arak. Nanti setelah kita mulai perjamuan baru akan ku sampaikan. Maka mereka sibuk mendirikan perkemahan, ada yang sibuk mengumpulkan ranting dan membuat api unggun, memanggang daging babi hutan. Mereka membawa beberapa kantong arak susu kambing, sambil makan daging panggang, mereka duduk kekeliling di atas rumput, mulai mengiris daging dan minum arak. Setengah kantong arak telah masuk perut Lohai, hatinya memang gembira, dengan bergelak tawa dia berkata, sebelum bicara tentang berita baik itu, terlebih dulu aku harus mengucap terima kasih kepadamu. Beng Hoa melenggong, tanyanya, apa sangkut lautnya berita baik ini denganku? Ada tiga sebab kenapa siluman rambut merah bersama keparat si Toan itu mengasingkan diri di daerah kami sekian lamanya. Rahasia yang mereka bicarakan berhasil kau curi dengar, belakangan kau beritahukan pula kepada Nona Leng, akhirnya Nona Leng memberitahuku. Apa kau masih ingat tentang soal apa? Ya, ingat, Sen Beng Hoa bertepuk tangan. Coba kau katakan sekali lagi. Sebab pertama adalah mereka sudah mengira kau akan terpilih sebagai pemimpin umum kepala suku bangsamu, bocah si Toan itu berusaha memikat puterimu, supaya kelak mereka bisa menjadi raja daerah Sintiang ini setelah menjatuhkan kedudukanmu. Kedua bertujuan merebut bukeng pitkip berbahasa persia ini dari tanganmu. Ketiga mereka tahu di daerah kalian ini ada tambang batu jadeh yang belum pernah ditemukan orang. Lohai menyeringai, katanya, mereka bertujuan jahat hendak mencelakai kita, di luar dugaan rejeki justru menjadi milik kita malah. Puteriku sekarang sudah punya suami, bukeng pitkip itu kini sudah di tanganmu, tambang bam jadeh yang selama ini belum ditemukan orang itu, sebelum aku berangkat juga sudah ditemukan. Coba katakan, bukankah pantas aku mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah memberitahu rahasia ini? Bang Hoa tertawa katanya, betul, tapi aku juga harus berterima kasih kepada mereka. Keloh, panggilan kepada pemimpin besar, kalian sudah menemukan tambang batu jadeh itu, kehidupan rakyat kalian selanjutnya bakal lebih baik, sejahtera dan sentosa, mereka harus dibimbing supaya taraf hidup mereka lebih tinggi. Sungguh berita gembira yang patut dirayakan dan diberi selamat. Lohai menjelaskan lebih lanjut, setelah pulang dari penobatan jabatan besarku ini, tambang batu jadeh itu sudah akan mulai kugali. Bila penggalian itu berhasil baik, kelak harus kuminta bantuan para sahabat dari Jiktatbok untuk menjual keluar daerah. Bukan saja taraf kehidupan rakyat kami bisa ditingkatkan, ransum dan perbekalan laska rakyat kalian juga ku rasa tidak perlu khawatir lagi. Bagus, rencana kerja kelo yang baik ini akanku sampaikan kepada Leng Tauling. Baik, semoga sukses kerjasama kita, lalu mereka menghabiskan tiga cawan bersama, kata Lohai lebih lanjut, ku harapkan kedatanganmu secepatnya ke daerah kami, beberapa bulan lagi suku bangsa kami akan mengadakan perayaan Jagal Kambiling lagi. Kali ini ku harap kau hadir dengan nona kesayangan. Loh mana tertawa, timrungnya, ayah, aku sudah mewakili kau mengundangnya. Tapi apa kau tahu siapa nona kesayangannya? Kau berkata demikian, berarti dia sudah memberitahu kepadamu. Lekas beritahukan kepada ayah. Setelah kau ku beritahu pasti kau amat senang. Kekasih Bengto aku adalah putri Kim Tai Hiap. Ha, Kim Tiok Liu Kim Tai Hiap maksudmu teriak loh hai terbeliak girang. Kecuali Kim Tiok Liu Kim Tai Hiap rasanya tiada orang lain si Kim di dunia ini yang patut disebut Tai Hiap. Wah, bagus sekali. Kim Tai Hiap seperti ayahmu, pahlawan bangsaan kalian yang kami kagumi, seperti ingat sesuatu, loh hai segera menyambung dengan tertawa, syukur kau menyinggung Kim Tai Hiap, hampir saja ku lupakan satu hal yang harus ku beritahukan kepada kalian. Ada kejadian apa ayah tanya loh mana. Seorang murid Kim Tai Hiap setengah bulan yang lalu pernah. Lewat daerah kita, dia mencari tahu jejak suhengnya yaitu putra Kim Tai Hiap. Padahal kapan putra Kim Tai Hiap berada di daerah Sing Kiang, aku justru tidak pernah tahu. Apakah pemuda itu bemama Kang Xianghun, murid kedua Kim Tai Hiap? Betul, dia mencari tahu berita dirimu dan uti Tai Hiap. Ku katakan kau sudah pergi ke Tian San. Apa kau tidak bersuah dengan dia? Tidak, Tapi aku ketemu dengan suhengnya, Laju Beng Hoa menceritakan pengalamannya waktu. Menolong Kim Bik Hang yang terkepung kawanan lembuliar, lalu tambahnya, bercerita tentang pengalaman aneh itu. Aku harus mohon maaf kepadamu. Lohai melenggong, katanya, Loh, kau menolong putra Kim Tai Hiap, usaha baik, kenapa mohon maaf kepadaku malah? Bukan soal pertolongan itu, tapi tentang kuda yang kupinjam dari kau itu. Kedua hal ini ada sangkut pautnya. Oh, memang aku ingin tanya, kenapa kau berganti kuda dengan kuda tunggangan ini? Aku sudah berganti tiga ekor. Kuda. Pertama adalah kuda pinjaman itu, di tengah jalan aku dicegat dan terperangkap, kudamu itu mati terpanah. Belakang di Tianlong Che aku mendapat seekor kuda milik Kang, poh, semula kuda itu akan ku kembalikan kepadamu. Nanti dulu, seru Lohai mi lengat. Kang poh adalah buaya darat kejam terkenal di Tibet, kenapa kau punya hubungan dengan dia? Bukan dia yang memberi kuda itu kepadaku, tapi berhasil ku rebut dari tangannya. Bajingan besar itu juga musuhku. Lalu dia ceritakan bagaimana Kang poh melarikan diriku ik yang, bersekongkol dengan jago-jago kerajaan pergi ke Tianlong Che minta perlindungan dan hendak menghasut kepala Sukutian. Long Che supaya menjadi antek kerajaan, mungkin mimpi pun tak pernah terpikir olehnya, di sana dia bakal bertemu dengan Beng Hoa dan Uti Keng. Antek-antek kerajaan memang berhasil lolos, tapi Kang poh berhasil dibekuk. Pemimpin Sukutian Long Che akan menggusumnya pulang ke Tibet diserahkan kepada musuhnya yang dulu pemah ditindas dan disiksanya. Maka kuda kesayangannya itu menjadi milik Beng Hoa. Orang banyak bertepuk girang setelah mendengar nasib Kang poh yang jahat. Beng Hoa bicara lebih jauh, kuda Kang poh itu sebetulnya akan ku kembalikan kepadamu, tapi karena Kim Bik Hang terkilir tulang pahanya, maka ku berikan kepadanya. Tindakanmu baik sekali, kudaku itu memang sudah ku berikan kepadamu, kenapa harus dikembalikan segala? Kalau bicara soal pinjam-meminjam lagi, berarti kau anggap aku ini orang luar. Fajar baru saja menyingsing, Beng Hoa lantas mohon diri kepada Lohai dan rombongannya, Lomana dan Santala mengantarnya sampai beberapa li, mereka berat berpisah. Karena tak usah mengantar Lomana pulang ke rumahnya, maka waktu Beng Hoa lebih panjang. Saat itu pertengahan bulan pertama, masih lima puluhan hari dari pertemuan besar di Kongtongsan, maka tidak perlu tergesa-gesa menempuh perjalanan. Tapi setelah dia mendengar berita tentang Kang Xianghun, perasaan hatinya menjadi timbul penggelam. Kim Bik Hong Engkoh Kim Biki sudah memahami pribadinya, apakah Kang Xianghun yang angkuh dan sombong itu masih menaruh permusuhan terhadap dirinya? Hari itu dia tiba di Lopoh Pe, daerah yang sudah dekat dengan Provinsi Kamsiok, 10 hari perjalanan lagi dia sudah akan tiba di Giyokbun Koan. Perjalanan 10 hari ini justru lebih sukar ditempuh karena daerah ini sudah termasuk padang pasir. Waktu itu menjelang lohor. Beng Hoa sedang mencongklang kuda tunggangannya di padang pasir, mendadak dia bertemu angin. Badai yang mengamuk. Mentari terik, pasir terasa panas menyengat kulit. Alam semesta seperti berhenti bernafas, kehidupan ini seolah-olah berhenti. Yang bergerak hanyalah pasir yang mengalir. Tapi begitu badai tiba, dunia seolah-olah berontak dan berubah bentuknya. Aliran pasir yang bergerak tertiup angin mendadak seperti mengamuk oleh permainan badai. Gelombangnya tidak kalah dasyat dari amukan ombak di tengah samudera raya. Untung Santala Pemah memberi pelajaran bagaimana seseorang harus menghadapi amukan pasir di tengah badai. Lekas Beng Ho Ami lompat turun serta pekerjalan melawan arah badai, akhirnya ditemukannya sebuah gundukan tanah di mana tanahnya terasa agak keras, terus mendekam berdampingan dengan kudanya. Untung badai yang mengamuk ini bukan Leong Kian Hong, naga menggulung angin. Kalau bertemu dengan amukan badai naga menggulung angin, serombongan pedagang, kuda dan untap pun bisa terpendam mati di bawah pasir. Kelihatannya memang mudah, tapi ternyata sukar menghindar dari timbunan pasir, terasa oleh Beng Ho A badannya tertindih makin berat. Napasnya juga makin berat untung iwekangnya tangguh, karena teruruk pasir, dia harus menahan napas, bila sudah susah ditahan bam perlahan di atarik dan ganti napas. Syukur dia tidak mati karena pengap. Akan tetapi keadaannya sudah mencekati terkubur hidup-hidup. Untunglah di saat Beng Ho A hampir pingsan karena sesak napas, badai telah berkelalu. Perlahan Beng Ho A menggerakkan badan hingga pasir yang mengurup badannya berguguran, lalu menarik napas segar, semangatnya sudah berangsur pulih. Cepat dia menarik kudanya dari timbunan pasir, sayang sekali kudanya sudah mati. Sebelum memasuki padang pasir, Beng Ho A sudah mencebawa banyak perbekalan ransum dan kantong air yang disimpan dalam kantong kulit yang lebih besar. Syukur kantong makanannya masih utuh. Setelah minum dan makan ala kadamnya, Beng Ho A beristirahat memulihkan tenaga. Di saat dia berdiri dan siap melanjutkan perjalanan, tiba-tiba didengarnya suara lemah seseorang yang minta tolong. Lekas Beng Ho A memburu ke arah datangnya suara. Hanya kepala orang yang kelihatan, ternyata orang ini terbenam di dalam aliran pasir, sekejap lagi nyawanya bakal amblas bersama raganya tersedot ke dalam pasir. Badai sudah berhenti tapi pasir masih terus mengalir, berpusar seperti air. Dari buku Beng Ho A pernah membaca pengalaman seorang pengelana yang ikut rombongan kafilah, dalam buku itu dia membaca banyak pengalaman dan kira bagaimana menghadapi berbagai bahaya di padang pasir. Untuk menolong orang ini sebetulnya dia harus menunggu beberapa saat lagi, setelah pusaran pasir agak lambat baru memberi pertolongan. Tapi jiwa orang terancam, mana boleh membuang waktu. Beng Ho A tidak tahu apakah orang ini pandai silat, umpama pandai silat entah mahir menggunakan ilmu pernapasan, jadi meski terpendam di bawah pasir, dia masih kuat bertahan setengah jam. Menolong jiwa orang lebih besar jasanya daripada membangun menara tujuh tingkat. Beng Ho A tahu dalam keadaan sekarang amat berbahaya memberi pertolongan, namun dia nekat. Segera dia mengembangkan ginkang, dengan dak soat buheng, menginjak salju tanpa bekas, langsung memburu ke tengah. Di luar tahunya aliran pasir jauh lebih sukar dipijak dam pada permukaan salju, meski dia mahir dak soat buheng namun tak mungkin bisa berpijak di pasir mengalir. Baru saja dua kali lompatan, baru kakinya menyentuh pasir, tubuhnya lantas terbenam sedalam setengah lutut. Untung pusaran pasir tidak keras, lekas Beng Ho A melompat sambil menarik kaki, dengan seluruh kekuatannya dia melambungkan tubuh ke udara, lalu berjumpalitan, lepas dari pusat pusaran pasir. Tanpa terasa keringal dingin sudah membasai jidatnya. Kedua mata orang Ho tak bisa dibuka, namun dia tahu ada orang berusaha menolong dirinya. Di saat dia berteriak, tolong, tolong, mendadak pasir bergerak dan tubuhnya tersedot. Terbenam, tinggal kepalanya yang pelontos saja kelihatan di permukaan pasir. Berapa saat kemudian, terlihat orang itu mulai mengangkat kedua tangannya, malah bisa bergerak seperti orang menari. Lega hati Beng Ho A, dia duga orang ini pasti punya bekal wekang yang tangguh. Tiga tombak dari aliran pasir terdapat sebuah batu, untuk mencapai batu itu Beng Ho A harus melompati selokan pasir yang terus bergerak. Beng Ho A menggunakan pedang sebagai tongkat, dia incar sebuah batu di tengah selokan pasir, sekali lompat di agun akan ujung pedang menutul batu kecil itu, meminjam daya pantul, dia berhasil hinggap di atas batu pasir, kini jaraknya lebih dekat dengan orang itu. Tapi dalam jarak tiga tombak jelas tak mungkin menolong orang, karena di sekeliling orang itu tiada tempat berpijak. Berkerut alis Beng Ho A, sekilas berpikir, timbul akalnya. Segera ditanggalkan jaket kulit kambing yang dipakainya, jaket kulit ini dia sobek-sobek dijadikan tali lalu disambung sebagai tambang terus dilempar. Tangkap serunya. Beberapa kali baru orang itu berhasil meraihnya dan memegang kencang dengan kedua tangan. Periahan tapi pasti Beng Ho A menarik sekuat tenaga, syukur orang itu tertarik keluar akhirnya berhasil diangkatnya ke atas batu. Sungguh kasihan, keadaannya sudah mirip orang mati, kembang kempis cabisan tenaga, kalau terlambat sekejap lagi jiwanya pasti melayang. Lekas Beng Ho A memberi minum beberapa teguk. Beberapa kejap lagi baru orang itu mulai bergerak dan syurnan, katanya lemah, terima kasih atas pertolonganmu. Mohon tanya entah siapa nama mulia tuan penolong? Seperti juga keadaan Beng Ho A, sekujur badan orang ini pun kotor berpasir, masing-masing sukar mengenali wajah asli. Tapi Beng Ho A sudah tahu kalau orang yang ditolongnya adalah seorang hwesio, karena kepalanya yang gundul ada tanda selomotan hiu warna hitam. Mendengar suara orang tergerak hati Beng Ho A, tanpa menjawab dia keluarkan sapu tangan, setelah dibasahi air dia membersihkan muka orang, setelah melihat jelas wajah orang seketika dia terperanjat, bentaknya, hi, jadi kau ini peksan hwesio. Pesan hwesio adalah begundal kiadhong, murid murtad siau limsi. Setelah lepas dari siau limsi, dia banyak melakukan kejahatan di Kangou. Tio Kiyok ayah Teng Bing Chu menjadi bangkrut karena perbuatan kiadhong. Kebetulan tempoh hari kiadhong dan peksan hwesio kepergok Beng Ho A waktu mengejar Teng Bing Chu di luar kota Chow Ho A. Beng Ho A berhasil mengusir mereka. Kiadhong suka berbuat sewenang-wenang, hal ini jelas diketahui oleh Beng Ho A. Tapi peksan hwesio belum banyak melakukan perbuatan tercelah, hal ini Beng Ho A jelas. Tapi hari ini dia menolong seorang jahat sungguh tak nyana orang yang ditolongnya dengan susah payah dan penuh bahaya adalah musuh besar Teng Bing Chu, dapatlah dibayangkan betapa kaget, heran dan kesal hatinya. Kesadaran peksan hwesio baru saja pulih, mendengar orang menyebut gelam ya, dia tampak bingung, katanya gemetar, siapa kau, dari mana kau tahu gelaranku? Masa kau tidak mengenalku lagi? Pentang matamu dan lihat jelas, sembari bicara Beng Ho A membersihkan mukanya. Hayat peksan hwesio menjerit kaget sambil berjingkrak bangun, tapi tenaganya masih lemah, kontan dia terbanting jatuh lagi. Insyaf tak mampu melawan, akhirnya peksan hwesio merangkak duduk, katanya getir, Beng saw hiap, bunuhlah aku. Sudah tentu Beng Ho A tidak membunuh orang yang lemah, katanya dengan tawa getir, aku sudah susah payah menolongmu, jelas tidak akan membunuhmu. Hayo bangun, aku hanya inginkah bicara jujur kepada aku. Pesan hwesio mengira jatuh di tangan Beng Ho A dirinya pasti mati, tak nyana anak muda ini bermurah hati, kesipu-sipu dia mengucapkan terima kasih, katanya, Beng saw hiap, tanpa kau. Tanya aku juga ingin berterus terang kepadamu, tanpa bertanya soal apa yang ingin diketahui Beng Ho A, dia sudah melanjutkan, Beng saw hiap, dosaku hari itu memang patut dihukum mati, aku menjadi begundal kiat hong, membantu dia membuat kejahatan hendak menangkap nona kesayanganmu. Legakanlah hatimu karena nona itu sekarang sudah selamat sampai di rumahnya. Piyo Kiyo ayahnya juga sudah dibuka lagi. Beng Ho A tau orang salah paham, katanya, nona teng adalah temanku, jangan kau menduga-duga yang tidak betul. Tapi aku memang ingin tahu keadaannya, teruskan. Pesan hwesio mengira Beng Ho A riku dan malu, maka dia berkata lebih lanjut, Beng saw hiap, biar ku beritahu berita baik lagi. Dari sini kau menempuh perjalanan pulang, kemungkinan kau bisa bertemu dengan nona teng. Lo, bukankah tadi kau bilang dia sudah pulang ke rumah dia bersama susoknya si ting itu, setelah Piyo Kiyo ayahnya. Dibuka, dia pergi lagi. Beng saw hiap, mohon maaf akan kelancanganku mohon bantuanmu. Membantu apa? Dulu kiat hong mengejar dan hendak menangkap nona teng, sekarang justru sebaliknya nona teng bersama seng susok mengejar dan hendak membekuk kiat hong. Memang salahku kenapa mau dihasut dan ditipu menjadi kawan kiat hong melakukan kejahatan, aku khawatir mereka menganggap aku juga kawanan penjahat yang harus diberantas. Bila kau bertemu dengan nona teng, mohon kau memberi penjelasan kepadanya, aku betul-betul sudah bertobat. Asa kau bicara setulus hati, betul-betul bertobat dan menginsyafi kesalahanmu, aku sih boleh memberi penjelasan kepada mereka, supaya mereka tidak mencari perkara kepadamu. Lega hati peksan huwasyo. Lalu dia menceritakan apa yang diketahuinya. Setelah Teng Bingcu pulang bersama seng susok, seng susok sengaja disembunyikan supaya orang luar tidak tahu. Di saat ayahnya membuka lagi usaha piaw kiohnya, kiat hong temiata meluruk datang mencari permusuhan, akibatnya dia dikalahkan oleh ilmu pedang Teng 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 Bing. Terus terang karena tamak harta dan kedudukan saja hingga aku terhasut dan diajak kiat hong melakukan kejahatan. Apalagi ilmu silat siau lim si terkenal di seluruh jagad, aku ingin minta pelajaran silat siau lim si, sehingga tanpa sadar telah diperalat olehnya, banyak membantu dia melakukan kejahatan. Tapi setelah kejadian di rumah nona Teng, aku insyaf dia sengaja mencari perkara kepada orang yang tidak berdosa, waktu dia mencari perkara dengan piaw kioh keluarga Teng, untung aku tidak ikut serta. Tapi setelah dia gagal dia mengancam aku untuk membantunya menempur Teng 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 Bing. Dan kau ikut dia tidak? Sudah tentu aku tidak mau, tapi di bawah hasutan dan ancamannya, bagaimana aku bisa meloloskan diri? Jadi kau tunduk juga di bawah ancamannya? Untunglah di saat aku terpojok oleh desakannya, dia sendiri sudah sibuk menyelamatkan diri. Kiat Hang keparat itu menarikmu sebagai pembantu untuk menghadapi Teng Tio Bing, pasti dia sudah punya keyakinan tentu menang, kenapa malah melarikan diri? Soalnya Kiat Hang kelewat takaran berbuat jahat, yang hendak membekuk dia bukan hanya Teng Tio Bing atau keluarga Teng dan para piawsunya saja. Jadi masih ada siapa lagi? Dia melarikan diri dari Sio Lim si secara diam-diam, coba pikir si Sio Lim Pei adalah aliran murni yang diakui kaum persilatan, mana boleh melahirkan seorang murid murtad yang jahat? Apalagi selama ini perbuatan jahatnya di Kang Ou sudah terlampau ganas. Oh, jadi pihak si Sio Lim mengutus orang untuk menangkap dan menghukum dirinya? Ya, Sio Lim Pei sudah berniat membekuknya untuk mencuci bersih nama baik perguruan. Sebelum ini mereka tidak bertindak karena tidak tahu di mana jejaknya, begitu dia membuat onar di keluarga Teng, empat murid tertua Sio Lim si segera datang. Kiat Hang sering merampok barang kawalan beberapa Piao Kiok sehingga menimbulkan kemarahan masal, ada puluhan Piao Su yang ikut menggerebek dia Piao Kiok keluarga Teng baru dibuka lagi, maka beliau hanya menyuruh Sute dan puterinya yang tampil ke muka. Lega dan gembira hati Beng Hoa, katanya tertawa, kejahatan Kiat Hang memang kelewat batas, pantas kalau dia memperoleh ganjaran setimpal. Tapi kau ikut terlibat urusan itu. Pesan Hwesyo menghela nafas, katanya, Ya, salahku sendiri kenapa berkawan dengan orang jahat Untung aku bisa melihat gelagat, di tengah jalan aku berusaha melepaskan diri. Sekarang aku akan pulang dan siap menerima hukuman dari guruku. Umpama guru menghukum mati diriku juga lebih baik daripada dibekuk dan disiksa orang lain, memalukan perguruan. Tapi para pengejarku sudah terbagi dalam beberapa rombongan, aku khawatir sebelum tiba di Jian Hutsi, para pendekar itu sudah mebekuku lebih dulu. Kaum pendekar pandai membedakan salah dan benar, tidak akan membunuh orang secara serampangan. Bila kau keperguk mereka, asal kau ulangi pengakuan dosamu yang kau ucapkan kepadaku di hadapan mereka, aku percaya mereka akan bermurah hati memberi kebebasan kepadamu. Bila aku bertemu mereka, aku akan membantu menjelaskan kepada mereka, lalu dia memberi setengah ransum dan air minumnya. Aku masih harus menempuh perjalanan, setelah tenagamu pulih, lekas kau pulang ke Jian Hutsi semoga kau betul-betul insyaf dan bertobat, selanjutnya renemlina diri menjadi manusia baik-baik. Karena kodanya sudah mati, terpaksa Beng Hoa berjalan kaki. Untunglah beberapa hari cuaca cerah, meski trik mentari masih menyengat badan, tapi sepanjang jalan ini aman hingga dia keluar dari padang pasir mulai memasuki wilayah Kamsiok. Tanpa sengaja dia memperoleh berita Teng Bing Chu hatinya lega dan senang. Di luar dugaan, sebelum dia bersuah dengan Teng Bing Chu dan pamannya, dia malah bertemu dengan dua orang Huo Sio Sio Lim Si, mereka adalah Chun Seng Sian Su dan Tuhian Sian Su, dua dari empat murid besar Sio Lim Si. Sebetulnya Beng Hoa tidak kenal mereka namun Beng Hoa tahu bahwa Sio Lim Si juga bergerak menangkap Kiat Hong. Melihat kedua Huo Sio ini dalam hati ia sudah menduga siapa mereka, sengaja dia memperlambat langkah sambil memperhatikan reaksi mereka. Setelah dekat ternyata kedua Huo Sio itu menegur lebih dulu, Kisu, di tengah jalan apakah kau bertemu dengan dua orang? Satu di antaranya seorang Huo Sio? Beng Hoa tertawa, katanya, aku tahu siapa yang hendak kalian cari. Seorang bernama Kiat Hong, satu lagi adalah Pek San Huo Sio betul tidak? Kedua Huo Sio itu melengak, katanya, dari mana kau tahu Toa Suhu berdua datang dari Sio Lim Si bukan? Tanya Beng Hoa. Sebagai murid besar Sio Lim Si sudah tentu Cun Seng dan Tuhian memiliki kungfu tinggi, sekilas pandang mereka tahu Beng Hoa pandai silat juga, namun yakin kepandayan sendiri cukup tangguh, tak takut meski Beng Hoa begundal Kiat Hong. Setelah memperkenalkan diri, sengaja mereka bertanya, dari mana kau tahu? Kenapa kami berada di sini kau juga tahu? Kiat Hong adalah murid preman Sio Lim Pei kalian, kabarnya mengkhianati perguruan. Lo Sian Su berdua hendak membekutnya pulang bukan? Betul. Kau belum menjawab pertanyaan kami, dari mana kau tahu persoalan sebanyak itu? Aku pemah bertemu dengan Pek San Hoa Sio, dia memberitahu kepadaku. Tapi aku tidak bertemu dengan Kiat Hong yang ingin kalian bekuk. Berubah air muka Cun Seng Sian Su, katanya, oh, sebanyak itu Pek San memberitahu kepadamu, mungkin kau punya hubungan baik dengan dia? Punya hubungan sih tidak, tapi aku memang ingin mohon pengampunan bagi dia. Agaknya tuh Hian Sian Su lebih berangasan, hampir saja dia mengumbar adat, untung Cun Seng segera memberi kedipan mata mencegah Seng Sute, katanya, Kisu, kau mohon pengampunan bagi dia. Pesan Hoa Sio memang membantu kejahatan, tapi sekarang dia sudah insyaf dan bertobat, mohon Sian Su berdua bermurah hati biarlah dia pulang ke Jian Hutsi di Tun Hong. Cun Seng Sian Su melenggong, katanya, oh, jadi dia Hoa Sio, dari Jian Hutsi di Tun Hong, hal ini belum ku ketahui, jadi gurunya adalah, tanda petik, gurunya adalah Kho Gwat Sian Su, kepala Jian Hutsi di Tun Hong. Semoga kalian ingat sesama murid Buddha, biarlah dia pulang menyesali perbuatannya dan menerima hukuman perguruan. Cun Seng Sian Su terlongong sejenak, katanya, Kho Gwat Sian Su amat keras menjaga peraturan, yakin tak akan menghukum muridnya yang bersalah, syukurlah kami tak perlu banyak mencampuri urusannya. Ciu Hian menimberung, mulut orang belum tentu dapat dipercaya. Su Heng, kenapa kau percaya omongan orang yang tidak kau kenal, membatalkan pengejaran terhadap komplotan penjahat lalu dia menoleh serta membentak Bereng Hoa, siapa kau, perkenalkan dirimu. Dengan kalem Bereng Hoa berkata, Wampu si Bereng bernama Hoa. Cun Seng Sian Su seperti pernah mendengar nama ini, dia berjingkrak kaget, katanya, kau ini kah Bereng Hoa? Pernah apa kau dengan Bereng Goan Chau Bereng Tai Hiap? Beliau ayahku, sahut Bereng Hoa. Tiba-tiba Tuhian menyelah. Ilmu golok keluarga Bereng tiada tandingan di kolong langit. Kalau ayahmu betul Bereng Tai Hiap, tentunya kah sudah mewarisi ajaran keluarga? Wampu jarang berkumpul dengan ayah, meski mendapat warisannya tapi juga hanya menguasai kulitnya saja. Tak usah sungkan, ujar Tuhian. Aku tahu ilmu golok keluarga Bereng ada sejurus yang dinamakan Hun Mo Sembat, demikian pula ilmu golok Siow Lin Be kami juga ada, entah di mana persamaannya. Sejak lama ingin aku mohon ketunjuk kepada Benk Tai Hiap Sai yang belum ada kesempatan. Mohon Kasudi mendemonstrasikan supaya terbuka matu kami, terlebih dulu biar ku tunjukkan kemahiranku. Sembari bicara dia mencabut ke golok, tubuhnya melambung golok. Terayun, sebatang pohon di pinggir jalan tau-tau roboh terpapas kutung menjadi tiga, tapi arah jatuhnya berlawanan arah. Permainan golok selihai dan secepat ini kecuali harus cepat dan telak, penggunaan tenaga dalamnya juga harus diperhitungkan. Apalah yang dimainkan Tuhian Sian Sum memang permainan golok ila tingkat atas. Seperti diketahui, Siow Lin Pe memiliki 72 jenis kepandayan, Tuhian justru mengembleng diri dalam ilmu golok. Ilmu golok bagus, Puji Beng. Hoa. Wampu akan bermain golok di depan ahli, mohon petunjuk, di tengah suaranya, tampak cahaya hijau berkelebat, tiga potongan dahan pohon yang terbang ke tiga arah itu tau-tau sudah terpapas putus lagi masing-masing menjadi tiga, jadi tiga kali tiga sembilan potong, anehnya, sembilan potong kayu ini jatuh berjajar di depan Tuhian Sian Su, habis berkata potongan kayu itu pun sudah tergeletak di tanah. Tuhian membungkuk-memungut dahan-dahan kayu itu, satu sama lain ternyata besar dan ukuran sama. Meski Tuhian seorang ahli golok terbaik Siow Lin Pe, mau tidak mau dia berdiri kaget dan melongo. Maklum golok hilat memapas kutung dahan pohon menjadi tiga potong, padahal dahan pohon itu tegak-diam tak bergerak. Kini dalam sejurus yang sama Beng Hoa mampu memotong putus tiga dahan kayu yang mencelat berpencar menjadi tiga pula. Melulu bicara kecepatan gerak goloknya, jelas tiga kali lipat lebih cepat dari permainan golok Tuhian. Lebih hebat lagi adalah Beng Hoa menggunakan pedang memainkan ilmu golok, jelas permainannya jauh lebih sukar. Tuhian Sian Su menjublek sekian lama, akhirnya menghela nafas, katanya, ilmu golok keluarga Beng memang tidak bernama kosong. Sepatutnya akulah yang dikatakan main golok di depan seorang ahli golok, sekarang dia tidak curiga lagi siapa sebenarnya Beng Hoa. Maka Beng Hoa bertanya, Bo Ampua pernah bertemu sekali dengan Ting Tai Hiap Ting Tiao Bing. Kabarnya dia pun datang bersama Nona Teng, entah di mana mereka? Semula kami memang seperjalanan, lima hari yang lalu terpaksa berpencar di Kilian San, mereka mengejar ke arah timur kami menuju ke barat. Beng Xiao Hiap hendak ke mana? Aku akan pergi ke Kong Tong San. Oh, ya, sepuluh hari lagi Kong Tong Pei mengadakan pertemuan besar memilih Klang Bun Baru. Sebetulnya aku juga menerima undangan Tong Chin Cu Chiang Bun Kong Tong Pei, tapi aku tak punya waktu ke sana. Beng Xiao Hiap, apa kau diundang untuk hadir? Aku mana setimpal mendapat undangan. Tapi ku dengar Kim Tai Hiap akan hadir dalam pertemuan besar itu, aku ingin menemui Kim Tai Hiap saja. Setelah berpisah dengan kedua paderi kosensi Olimpa Yi Beng Hoa meneruskan perjalanan. Ternyata dia empat hari lebih dini tiba di tempat tujuan, sayang selama enam hari perjalanan ini dia tidak ketemu dengan Ting Tiao Bing dan Bing Chu. Beng Hoa memutuskan, selama empat hari ini dia akan bersembunyi saja di atas gunung. Tanpa terasa hari sudah petang. Beng Hoa menemukan sebuah gua, ransum cukup untuk makan empat hari. Dia tidak berani tidur terlalu nyenyak, maka hanya duduk semadi saja di dalam gua. Setelah berdiskusi dengan si Lo Hoa Tsu tiga bulan yang lalu, ajaran lewekang Tio Tan Hang semakin dipahaminya, hingga latihan lewekangnya sekarang jauh lebih maju. Setelah menempuh perjalanan sehari, badan memang cepat lelah, namun setelah semadi bukan saja rasa kantuk hilang, pendengarannya malah lebih tajam. Entah berapa lama kemudian, dari kejauhan samar-samar seperti didengarnya percakapan orang, malah suaranya mirip perempuan, sayang terlalu jauh, apa yang dibicarakan tidak jelas. Beng Hoa heran, Kong Tong Peh tidak punya murid perempuan, kalau tamu mana mungkin di tengah malam begini naik gunung? Segera Beng. Hoa memusatkan perhatian, kini dia mulai jelas mendengar percakapan. Suara perempuan itu berkata, pamanting aku khawatir satu hal. Bing Chu, kali ini suara laki-laki, apa yang kang khawatirkan itulah suara Ting Tiao Bing yang berbicara dengan Teng Bing Chu. Saking girang hampir saja Beng Hoa berteriak memburu keluar. Untung dia masih kuat mengendalikan perasaan. Sayang langkah kedua orang ini mendadak berhenti, percakapannya juga makin lirih, seperti khawatir didengar orang lain. Cun Seng Sian Su bilang, pertemuan besar Kong Tong Peh akan diadakan beberapa hari ini tanya Teng Bing Chu. Betui, tepatnya tanggal 3 bulan 3, jadi masih ada 4 hari. Kita tidak diundang, kalau ketemu orang mereka, apa tidak menimbulkan kecurigaan mereka? Kan masih 4 hari. Gunung ini bukan milik pribadi mereka, kita mengurus persoalan kita, asal tidak mengganggu mereka saja. Jangan khawatir, kalau bertemu dengan mereka, aku bisa melayani mereka. Lebih baik kita bisa membekuk keparat itu sebelum pertemuan besar itu dibuka. Kiat Hang keparat itu entah kenapa datang ke Kong Tong San. Susiok, apa kita tidak salah kuntit? Tidak mungkin, aku tahu jelas dia lari ke Kong Tong San, pantasnya dah menyembunyikan diri di tempat sepi. Kong Tong Peh akan mengadakan pertemuan besar, tamu yang datang banyak, jago-jago bulim lagi, apa dia tidak takut jejaknya ketahuan? Aku juga heran, tapi kalau dia hendak naik ke Ketai Hang, puncak kepala ayam, pasti akan lewat jalan ini. Kenapa, apa tidak bisa naik dari arah lain? Bukan tidak bisa, tapi untuk mengelabdobi metu, telinga orang banyak jelas tidak mungkin. Maksudmu kemungkinan dia ada sekongkol dengan pihak Kong Tong Pei. Terserah bagaimana kau menduga. Gunung sebesar ini sukar mencari jejak seseorang, biarlah kita bersembunyi di sini mengadu nasib, daripada berputar-putar di hutan pegunungan. Beng Ho atau mereka bersembunyi di tempat yang tak mungkin dilihat orang, dalam hati menerawang bagaimana untuk bertemu dengan mereka. Mendadak didengarnya gelak tawa lantang. Beng Ho A melenggong, gelak tawa ini seperti sudah dikenalnya. Didengarnya orang itu berkata, Kiat Hong, bagaimana akalku itu? Lega bukan hatimu. Setelah melewati Toan Hun Geh akan langsung menuju ke Jing Hai Koan, siapa menduga kau bersembunyi di biara mereka sebelum pertemuan besar Kong Tong Pei dimulai. Kini menjadi jelas oleh Beng Ho A, yang bicara ini adalah wakil komanden Gi Lin Kun yang pemah bentrok dengan dirinya di Chiok Lin, waktu itu orang kesana bersama Tong Hian Chu. Dugaan Ting Tio Bing memang tepat, Kiat Hong lari ke Kong Tong San, hanya di luar dugaan dia datang bersama O Yang Ya. Kong Tong Pei bukan aliran yang patuh kepada kerajaan, tapi juga bukan golongan yang menentang kerajaan Cheng. A O Yang Ya sudah mempunyai pangkat tinggi, meski keluarganya terpandang juga dalam kalangan persilatan. Kalau Kong Tong Pei juga mengundang dia, orang lain tidak boleh turut campur, namun orang luar jelas akan menaruh curiga. Beng Ho A menunggu, sebelum Ting Tio Bing bertindak, dia tidak akan keluar dan akan membantu bila mana perlu saja. A O Yang Ta Ijin, berkat pertolonganmu hingga aku terhindar dari bencana, kelak kalau kau memerlukan tenaga, orang syikia takkan menolak. Ah, orang sendiri kenapa begini sungkan? Terus terang aku sudah kehabisan akal dan tiada tempat berpijak, sekarang legalah hatiku. Tapi bagaimana pihak Kong Tong, apakah Tong Chin Chu mau menerima aku? Jangan peduli kepada Tong Chin Chu. Persoalanmu sudah kubicarakan dengan Tong Bing Chu, sekarang Tong Bing Chu yang berkuasa di Kong Tong. Su Hengnya itu hanya Chi Yang Bun Jin boneka. Tong Bing Chu sudah lama aku kenal, tapi keadaanku sekarang apakah tidak menimbulkan kekhawatirannya? Sayang Tong Hian Chu sudah mati, hubunganku lebih erat dengan dia. Kiat Heng, ucap A O Yang Ya. Kau hanya tahu satu tidak tahu yang kedua. Yang kedua apa? Aku tahu ada kelemahan Tong Hian Chu yang kau pegang, tapi kau tidak tahu bahwa Tong Bing Chu juga punya andil dalam gerakan rahasia itu bersama Su Hengnya waktu masih hidup. Mereka Su Heng dan Su Te Sekongkol dalam menunaikan tugas itu, tapi di luar tahu Chi Yang Bun Su Heng mereka. Kiat Heng kegirangan, katanya, jadi orang sendiri, kenapa aku tidak tahu? Aneh, mendadak A O Yang Ya berseru keheranan. Apa yang aneh? Kenapa Tong Bing Chu tidak kelihatan? Apakah sudah berjanji dengan Tong Bing Chu di sini? Kenapa tidak kau beritahukan kepada ku tadi? Akanku buat kau kaget dan girang. Dia berjanji akan menyambut kita di sini, kenapa belum juga tampak? Kapan waktu yang dijanjikan? Tengah malam. Sekarang sudah hampir lewat tengah malam. Kita naik saja sendiri. Jangan. Aku tamu undangan, kau sebaliknya bisa menimbulkan curiga murid Kong Tong Pei. Jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Ya, baiklah, tunggu saja. Nah itu, sudah datang, lalu dia bersiul tiga kali, panjang-pendek panjang, lalu tarik suara berseru lantang, apakah Tong Bing Toheng? Aku di sini. Orang itu segera bersuara, Aoyang Sian Seng, atas perintah Suhu, Tecu disuruh menyambut kedatanganmu bersama temanmu. Bahwa dirinya bakal selama tiba di atas gunung, Kiat Hang menjadi lupa daratan, sambil menyongsong maju mulutnya menggumam sendiri, Ting Tiao Bing, mimpi pun kau takkan mengira bahwa aku mendapat tempat yang aman dan sukar ditemukan. Hehehe, setelah malam ini aku bisa tidur nyenyak makan kenyang. Belum habis dia bicara, mendadak sesosok bayangan meluncur turun dari udara hingga di depannya. Hehehe, justru kau yang tidak menduga bahwa aku sudah berada di sini bukan yang muncul ini bukan lain adalah Ting Tiao Bing. Karuan kaget Kiat Hang bukan kepalang. Seret kontan Ting Tiao Bing menusuk dengan pedangnya. Tang kembang api berpijar, walau sudah kembali preman senjata Kiat Hang tetap tongkat besar yang berat dan kuat, yang dimainkan adalah Hang Mo Tio Hoat ajaran murni Siao Lim Si, sungguh hebat dan kuat sekali. Perlahan Beng Hoa keluar dari gua lalu mendekati tempat pertempuran serta bersembunyi di belakang batu besar. Dia tahu kepandaian Ting Tiao Bing di atas Kiat Hang, namun melihat orang nekat, senjatanya berat lagi, dia khawatir pedangnya terketuk lepas. Di tengah pijaran kembang api, Kiat Hang sempoyongan mundur. Tongkat masih terpegang di tangannya, tapi dia sudah terdesak di bawah angin. Pedang Ting Tiao Bing seperti lengket di tongkat besi lawan, bukan tongkat Kiat Hang yang bermain tapi malah bergerak mengikuti pelintiran pedang lawan. Pedang Ting Tiao Bing makin menurun dan siap memapas jari-jari lawan. Sekarang pandangan Beng Hoa sudah cukup tinggi, sekilas menyaksikan permainan pedang Ting Tiao Bing. Dia sudah yakin kepandaiannya berlipat dibandingkan Kiat Hang, tak perlu dirinya khawatir keselamatannya. Mendadak Kiat Hang menggerung keras, tongkatnya bergerak dengan Ki Hwe Liao Tian, jurus yang ganas dari Hang Mo Tio Hoat. Sebagai salah satu ilmu dari Sio Lim Si, sudah tentu permainan tongkat Kiat Hang tidak boleh dipandang enteng, pedang Ting Tiao Bing berhasil didesaknya pergi. Tapi bukan soal gampang untuk merebut posisi, apalagi berbalik mengalahkan lawan. Begitu tongkatnya berubah, pedang Ting Tiao Bing juga berubah. Tenang seperti air, bergerak selincah kelinci. Di saat tongkat Kiat Hang bergetar, mendadak tubuhnya melejit ke atas, kaki terangkat menginjak ujung tongkat. Meminjam tenaga injakan, tubuhnya lantas berbalik seperti burung terbang melampaui kepala Kiat Hang. Sinar pedang laksana sambaran kilat, berputar satu lingkaran di udara dengan jurus Beng Pok Kiu Siao, ubun-ubun kepala Kiat Hang dijadikan sasaran tusukan pedangnya. Hanya sekejap kedua pihak saling serang dengan beberapa jurus yang ganas. Jelas Ting Tiao Bing di atas angin, betapapun kencang amukan tongkat Kiat Hang, tetap dia terdesak di bawah angin, setiap gerak tipu permainannya selalu dipatahkan oleh permainan pedang lawan. Bukan lantaran Hang Mo Tio Hoat bukan tandingan Tian San Kiam Hoat, tapi Ting Tiao Bing lebih lincah, pedangnya bergerak lebih cepat sehingga permainan tongkat Kiat Hang selalu kandes di tengah jalan. Sejak bertanding pedang dengan Beng Go An Chau Temp Tohari, tidak sedikit manfaat yang didapatnya hingga golokilat Beng Go An Chau tidak sedikit yang dikombinasikan dalam permainan pedangnya. Setelah Ta Ichiok Tojin murid tong bincu tiba, baru Aoyang ia akan memutuskan apakah dirinya perlu turun tangan. Tak nyana hanya beberapa geberak, Kiat Hang sudah terdesak, sementara Ta Ichiok Tojin masih jauh. Seolah-olah apa yang terjadi di sini tidak dilihat atau diketahui, maka langkahnya santai sambil berlenggang, terpaksa Aoyang ia bertindak lebih dulu. Ilmu sesat yang diakinkan adalah Louisin Chiang. Luekangnya belum setangguh Aoyang Tiong namun latihannya sudah mencapai tingkat ke-enam. Begitu dia melontarkan pukulan, hawa panas laksana angin tungku. Karena harus mengerahkan Luekang menahan hawa panas, rangsakan Ting Tiao Bing menjadi agak kendor. Paman, biarku hadapi pembesar anjing ini, sambil memutar sepasang golok teng bincu melambrak maju. Budak busuk, maki Aoyang ia besarnya nyalimu, berani kau memaki pembesar kerajaan, memangnya Piau Kiyok ayahmu tidak ingin buka lagi? Jangan kira aku gentar kau gertak, jangan jual lagak, golok pendek melindungi badan, golok panjang dibuat menyerang musuh dengan jurus Jai Hang Kui Wu, sinar golok berkilauan, beruntun menyerang tiga tempat mematikan di tubuh Aoyang ia. Sudah tentu Aoyang ia mencak-mencak gusar, bentaknya, biarku bunuh dulu budak busuk ini. Di saat Teng Bing Cu merasa kepayahan, permainan goloknya menjadi kacau dan ngaur, mendadak Ting Tiao Bing membentak, berani kau melukai keponakanku, biarku bunuh kau lebih dulu, pedang panjang bergetar dengan jurus Leong Bun Sem Tiap Long, tiga gelombang di pintu naga, sekaligus menyerang dua musuh yang berada di dua tempat. Sejurus tiga gerakan merupakan permainan pedang yang hebat laksana pusaran deras di tengah hamukan gelombang. Dua pertiga tenaga sejurus tiga gerakan ini untuk menghadapi Aoyang ia, sepertiga untuk mendesak Kiat Hong. Sudah tentu Aoyang ia tak kuasa membendung kelihayan. Pedangnya, lekas dia berjumpalitan mundur kret lengan baju kirinya tertabas secuil oleh pedang Ting Tiao Bing. Kaget dan gugup Aoyang ia dibuatnya, padahal dia menunggu bantuan Tai Chiok Tojin. Bukan saja Aoyang ia heran kenapa orang yang ditunggu bantuannya tidak kunjung tiba, Bang Hoa sendiri juga keheranan. Setelah selamat dari tusukan pedang lawan yang menusuk dada, Aoyang ia membentak. Kalian tahu aturan bulim tidak? Ting Tiao Bing mengejek, sampah persilatan seperti kalian juga berani bicara tentang aturan bulim. Aoyang ia berteriak, kami tamu Kong Tong Pei, kalian mengganas di daerahnya, memangnya kalian pandang sebelah mati orang-orang Kong Tong Pei. Jangan kau kira kematian ku takkan diketahui orang, sekarang aku menjalankan tugas bila aku tidak pulang ke kota raja, Hei Tai Jin pasti akan mencari diriku, Hei Tai Jin yang dimaksud adalah Komanden Gilim Kun Hei Lanja. Ting Tiao Bing keheranan, jengeknya, Aoyang Tai Jin, pangkat dan tugasmu tiada sangkut laut dengan aku, salahmu sendiri mentang-mentang sebagai pembesar melindungi durjana ini. Syukur kalau kau tidak turut campur, jangan kau kira jabatanmu dapat menggerta aku, Hei Tai Jin sendiri juga tidak perlu ku takuti. Sudah tentu Ting Tiao Bing tidak tahu perkataan Aoyang ia tadi dilontarkan kepada Tai Chiok To Jin, bukan saja mengancam Tai Chiok untuk menolong dirinya, secara tidak langsung dia bilang menjalankan tugas, berarti mengancam kedudukan dan jiwa Tong Bing Chu yang punya intrik dengan dirinya. Hal ini sudah diketahui oleh Hei Lanja. Seruannya memang membawa hasil, terdengar Tai Chiok To Jin menerobos keluar dari semak-semak seraya berteriak, Ting Tai Hiap, berilah muka kepada Kong Tong Pei kami, Aoyang Tai Jin memang tamu undangan kami. Dan orang ini tanya Ting, Tiao Bing menuding Kiat Hong, dia juga tamu undangan? Tai Chiok bimbang, katanya, dia teman baik Aoyang Tai Jin, Maka boleh dihitung tamu kami juga. Ah, memangnya kau tidak tahu siapa dia. Baiklah, biar ku jelaskan. Inilah murid murtad Xiao Lim Bey yang banyak melakukan kejahatan di Kang Ou, bukan saja kaum pendekar tidak akan memberi ampun kepadanya, Xiao Lim Si juga akan mencuci bersih nama baik perguruan. Masih ada Chun Seng Sian Su dan Tuhian Sian Su yang melacak jejaknya. Sua sikorsi sikorsi